Dalam rangka menyambut hari Kartini, tetangga gue hari ini adalah seorang wanita Indonesia pertama yang menjadi supermodel internasional. Ini dia, Tracy Trinita. Di usia yang sangat muda, Tracy sudah mendapatkan ketenaran dan uang yang berlimpah dari karir modelingnya. Namun ternyata di tengah kegelamoran hidupnya sebagai supermodel, Tracy merasa bahwa apa yang dia miliki saat itu tidak bisa menutupi kehampaan di dalam hatinya. Di sini Tracy akan bercerita bagaimana dia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sampai Tuhan mengisi hatinya. Inilah kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini akan menjadi sangat eksklusif dan menginspirasi. Langsung aja kalau begitu, ini dia Tracy Trinita. Trace, ini interview yang udah literally gue tunggu-tunggu sejak satu setengah tahun yang lalu. Aduh, makasih banyak ya Daniel gak give up on me on this one. Very persistent, very persistent. Thank you. And thank you juga loh. Lo sendiri actually satu setengah tahun lalu jadi gue sempat kayak message Tracy karena gue ngerasa cerita hidupnya dia itu bener-bener keren banget dan kayak kalau misalnya di-sharingin sama orang-orang itu bisa memberikan perspektif yang luar biasa lagi dan keren banget aja. Maksudnya, tapi saat itu Tracy bilang, wah gue belum siap nih Niel. Nanti gue akan hubungin lu lagi ya setahun lagi. Buset! Dan actually setahun kemudian, lu literally bilang, Niel, gue pikir gue siap. Ini kayak, wow, lu gak kembali ke bahagianmu gitu. Jadi kayak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk undangannya. Dan aku meyakini kalau masih dalam proses tuh susah banget untuk bicara ya. Tapi kalau udah selesai, kita bisa melihat ke belakang dan bisa mencerna lebih baik lagi apa yang kita telah alami dan apa yang telah di restorasi melalui kejadian tersebut. Uh, alright, alright. Tapi kita bakal ngomongin dari, mungkin bisa dibilang ini dulu ya, origin story dulu. Karena lu ini adalah seorang perempuan. Apalagi minggu ini, minggunya para perempuan-perempuan. Para wanita-wanita Indonesia gitu kan. Sementara kita merayakan hari Kartini. Iya. Dan gue penasaran banget sih, karena origin story lu, lu adalah seorang perempuan yang mungkin lahir dan bertumbuh di sebuah apa ya, mungkin bukan kota besar gitu ya. Tapi akhirnya lu menjadi internasional supermodel. Itu sampai ke New York gitu. Yang bener-bener kayak metropolitan banget. Dan sampai sekarang ini pun juga lu masih mendedikasikan diri lu untuk kemajuan para wanita-wanita Indonesia. Yang sangat mengembalikan by the way. Nah, ini sih yang gue pengen pengen ngomongin sedikit gitu. Jadi mungkin kita balik ke origin story lu, dimana lu lahir di Surabaya. Numpang lahir di Surabaya. Numpang lahir di Surabaya. Iya. Oke. Oh, oke. Jadi dibikin di Bali, which is aneh kedengerannya ya. Made in Bali ya. Made in Bali. Terus abis itu ke Surabaya numpang lahir. Oke. Udah gitu, ibu bapa saya pindah ke Bali. Oh, you haven't know this. Tapi I actually tinggal with my grandparents. Oh. Di pulau kecil. Oh. Namanya Tarakan. Oh. Which is gak banyak orang tau itu di Kalimantan Utara. So, then when my parents financially stable, keuangannya udah lebih baik lagi, baru aku pindah dengan orang tuaku. Wait, wait. Berarti lu sempet lama di Tarakan? Lumayan. Sampai umur hampir 7 tahun. Oh, wow. Dan nobody will know that story. Wow. Jadi, dan Tarakan itu adalah kampung halamannya mami aku. Oke. Wait, orang tua lu jadi dia ada Kalimantannya? Iya. Papa, mama Kalimantan campur menado. Oke. Papa orang Brazil. Oke. dan pas di Kalimantan sendiri lu jadi seseorang yang beda banget dong? Beda banget. Aku masih kecil tuh rambutnya blonde. Udah gitu kayak pirang gelap ya. Iya. Udah gitu tinggi dan mukanya muka Cina tapi rambutnya terang gitu. Jadi yaudah dipanggil anak jagung lah, jerapa lah dan sebagainya di kampung. Oke, jadi beritahu tentang cerita kecilmu. Aduh, menurut aku sih aku punya masa kecil yang bahagia banget. Karena aku bertumbuh. Walaupun dipanggil jagung dan... dipanggil macam-macam. Jerapat yang listrik, pohon bambu dan sebagainya. Tapi tetep... Cina loleng dan apa-apa. Tapi tetep... Bule nyasar, oh my God. Oh my God. So many words. Tapi masa kecilnya bahagia gitu ya. Bahagia banget. Karena aku bertumbuh di daerah dimana kayak di... Jadi ada dua dunia ya. Masa kayak Bali. Jadi ada... Karena di kampung, di Kalimantan, di Tarakan itu aku tinggal di daerah dimana belakangnya itu kayak ladang besar. Ada sungai. Jadi aku ke sekolah dengan suami aku. Terus udah gitu. Itu sangat bagus karena itu merasa aman ya jalan sendiri masih kecil kemana-mana sendiri dan merasa aman gitu. Terus pindah ke Bali transisi aku tinggal di Legian. Di deket pantai Legian. Jadi kayak sekitar mungkin lima menit jalan kaki ke pantai Legian. And it's actually another nice place gitu. Jadi I have as far as I remember it was the best childhood karena nek sepeda. Oke, schedule-nya tuh simple banget. Bangun pagi ke sekolah. Pulang sekolah makan. Makan ke pantai berenang. Sampai sunset harus pulang. Terus di rumah ngerjain PR sementar tidur. And the day repeat the same thing again and again gitu. That's paradise man. It is a paradise. Dan Bali jaman dulu. Tahun 80-an It's so beautiful. Seminyak tuh hutan belantara. Kerobokan gak ada yang tau. Canggu udah what is Canggu? Gak ada yang tau. Jadi itu bener-bener kayak it's just a paradise. I grew up with you know few friends you probably know Luna. Luna lumayan deket dari rumahku. Dan few other friends yang anak-anak campuran di Legian Kuta Legian Kuta Nusa Dua gitu-gitu dan Sanur dan sebagainya. Wow. So it's such a good childhood. Tapi akhirnya dari pantai Legian kan itu kan deket sebuah disco namanya double six. Jadi my parents pikir ini bakal gak bagus kalau aku bertumbur remaja di daerah seperti itu. Akhirnya kita pindah ke desa. Namanya Kerobokan. Oke. Di in the middle of rice field. Rumah itu di tengah-tengah sawah dan namanya oke maybe you know banjar, banjar eh di daerah itu lah di sebuah banjar di sana. So I X sekolah naik sepeda. Jadi aku kalau sekolah naik sepeda. Di tengah-tengah sawah. Jadi keluar dari sana ke sawah teriak wayan nanti wayan keluar naik sepeda made keluar made gitu nyoman jadi lama-lama rame-rame nih anak-anak kecil naik sepeda ke sekolah. And it's like I have the experience. Rambut kepang dua jalan di antara sawah pergi ke sekolah. That is my wife's dream. Oh ya itu sekolah anak kampung ya. I'm so glad I experience that. Yeah. Dan aku gak bisa bahasa Inggris loh dulu. Oh what? Gak bisa. Cuma bisa bahasa Indonesia sama bahasa Portugis. Oh wow. Oh karena bokap berhasil ya. Karena aku diajarin gak bisa-bisa. Oh. Udah punya guru orang bule namanya Master John dari masa kecil. Gak bisa. Gak bisa juga. Gak ngerti. Makanya pas ke Amerika pun juga aku gak terlalu bisa bahasa Inggris. Right, right. Oke, oke. Nah sekarang nih gue pengen tau nih kayak dari Bali dengan kehidupan yang seperti ada di surga tersebut sampai akhirnya lu masuk ke dunia modeling dan sampai akhirnya lu jadi salah satu top model juga dari Indonesia di dunia gitu. Iya, iya. awalnya tuh mami aku liat ini anak tinggi banget. Iya. Untuk usia 13 ke 14 173 cm. Sekarang udah lebih tinggi sekarang 181 cm. Wow. Dan untuk tinggal di kampung maksudnya kayak temen aku tuh semua pendek-pendek gitu. Jadi kayak aku sebenarnya yang paling tinggi. Terus secara gak langsung tuh aku suka suka nundukin badan. Jadi mama pikir bahwa ini anak bakalan minder banget nih. Udah kelihatan minder dengan tingginya dan aku punya penyakit yang rendah sangat rendah apa minderan waktu masih rendah diri. Jadi ibu aku pikir mungkin kalau dikasih modeling bisa jauh lebih percaya diri. Makanya diikutin terus diajarin cara-ajarannya benar taruh buku di atas les dan semuanya. Terus diikutin di ikut sertakan ke sebuah kompetisi bernama Covergirl Majala Mode. Right. Which is di tahun 90-an itu tuh kayak kalau banyak sekali mencetak begitu banyak model-model yang akhirnya atau nyanyi artis nyanyi model melalui kompetisi Majala Mode namanya. Umur berapa? umur 14, 13 ke 14. Right. Akhirnya mamaku ikut-ikutsertakan menjadi finalis dan menang. Nah di tahun di tahun itu di tahun 1995 aku ikut tiga kompetisi modeling. Yang pertama Majala Mode juara satu. Yang kedua Elite Model Indonesia itu juara satu juga. Yang akhirnya mewakili Indonesia untuk Elite Model Internasional. Terus juara tujuh besar dari 15 pemenang. Dan itu yang mendapatkan kontrak eksklusif bekerja di Amerika dengan agensi elite di seluruh dunia. Wow. Itu dalam satu tahun tiga kompetisi. Jadi istilahnya kayak dari siapa ke siapa selesai. Itu aneh banget Daniel karena aku anak kampung ke sekolah naik sepeda tiba-tiba aku melihat saya di TV di magazine gitu. Itu bener-bener kalau boleh jujur waktu itu belum bisa mengerti bagaimana menangkannya. Jadi aku pernah setelah kompetisi menang kan itu beritanya ada di Korea dan mana-mana lagi jalan ke Pondok India dengan beberapa teman-teman ada yang nyebut nama gitu. Itu kan si Tracy Trinita aku samper bilang permisi kok nama saya disebut ya. Gak ngerti kalau ada orang suka manggil-manggil zaman dulu kan kayak you know sometimes you walk in the street ada orang kayak Daniel Mananta gitu kan. I don't understand she freak out I freak out I'm like oh that's not you supposed to do oke jadi my friend ajarin tuh gimana kalau ada orang nyebut nama kamu kamu harus cool oh wow gak usah disenyum aja dari jauh gak usah disamperin oke oke jadi aku belajar untuk menghandle ini fame yang baru ini gitu kayak orang kok tau nama aku ya gitu temen lu lebih diva dari lu kayaknya iya dia lebih siap mental iya i'm learning from her gitu wow tapi umur 14 dan tiba-tiba yang tadinya lu low self-esteem gitu ya jadi gak punya kepercayaan diri sampe tiba-tiba mungkin saat itu semua cowok ngejar lu kali enggak oh enggak juga no come on aku gak pernah ngalamin dikejar-kejar sama cowok what they got intimidated karena lu tinggi banget aku gak tau tapi aku gak pernah punya pribadi jadi selama ini aku kalau pacaran tuh selalu dijodohin sama orang no almost gak pernah kayak ketemu dimana randomly kenalan-kenalan gak pernah semua as far as i remember semua ex-boyfriend aku semua dijodohin what aku butuh bantuan kasihan ya oke iya itu karena si low self-esteem itu masih kalau waktu dulu tuh karena aku kayak anak kecil yang terangkap di dalam keadaan jadi aku tuh aku bawa boneka Barbie ke New York i still play with dolls and i still kayak my mom bilang kayak anak kecilnya stuck in my head i love childhood so much right sampe badannya ada badan dewasa badan model but i still play with kids i still play with Barbie sampe aku berhenti umur 17 tahun berhenti main boneka karena diketawain oleh temen-temen di roommate yang di New York dia bilang dude that's for kids i'm like sorry Barbie i have to leave i have to leave you here gitu iya bener-bener i just love play i love games i love adventure iya iya jadi i think i have a child like in me so strong iya ke kanak bukan ke kanak-kanak kan jiwa anak-anaknya maksudnya lumayan kuat jadi kayak bukan childish tapi child like uh itu iya there's a difference iya apa tuh iya kalau childish kan ke kanak-kanak kan aduh ke anak kecil banget sih tapi kalau kalau child like adalah ada jiwa anak-anaknya yang kayak kayak hopeful ceria bisa bermain dengan apa aja terus punya dunia fantasi percaya sama orang tua banget iya menurut sama orang tua dan sebagainya iya itu child like iya iya kalau childish tuh immature aja gitu ya immature yang kayak kanak-kanak kan yang orang umur 50 masih bisa childish aja iya betul bisa 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 sih oke oke jadi setelah lu menang si elite model Indonesia iya akhirnya dikirim lah ke Amerika ke internasional ke internasional modeling internasional dulu menang disana baru kirim ke Amerika jadi itu ada 65 negara yang berpartisipasi ini kayak Miss Universe tapi versi model oke ini pabriknya Naomi Campbell Giselle Bincen om itu super model dulu tuh pabrik itu dari kompetisi elite seperti ini oke jadi akhirnya when I want the place nomor 7 dari 15 besar oh bukan nomor 1 bukan nomor 1 15 besar tuh menang untuk dapat 50 ribu dolar per pemenang kontrak iya itu kayak besar ya apalagi zaman itu jadi kita tuh dikasih kesempatan untuk kerja di Amerika bekerja dengan under agency elite model management so 15 dari kami aku gak tau yang lain ya tapi kita bisa pindah selama durasi 1 tahun oke jadi waktu pas menang itu aku bilang ke ibu bapakku sekarang aku bilang ke modeling awalnya gak suka modeling karena di modeling itu gak enak kita tuh harus dandan harus rambutnya dibentuk dibikin rupa kita harus acting out gitu kita harus memenuhi apa yang menjadi panggilan dari photoshoot tersebut gitu jadi stylenya dan sebagainya aku gak suka aku anak kampung aku cuma suka pergi ke panggung atau mengainkan di sawah tiba-tiba disuruh dandan disuruh ini dan sebagainya tapi when I have the pas mulai mengenang mempunyai financial independence keuangan secara mandiri terus bisa ketemu banyak orang bisa mulai melihat dunia di luar sana akhirnya aku mulai antusias tentang dunia modeling sampai I said to my parents I wanna go to New York karena ada kesempatan dan belum ada model Indonesia di dunia model Indonesia yang pernah saat itu ya dikontrak oleh agensi di seluruh dunia dalam agensi elite aku will be the first Indonesian model yang dikontrak oleh agensi di seluruh dunia under elite model management so kesempatannya kesempatan ada anaknya mau sekarang masalah dimana orang tua gak bolehin menurut orang tua harus selesai sekolah dulu nanti kalau udah selesai sekolah baru bisa kerja gimana aja baru boleh itu saja membuat sense cuma kesempatan seringkali gak ada dua kali apalagi kalau kesempatan tersebut terbatas dalam waktu cuma satu tahun kamu harus mengambil atau tinggalkan gitu aku benar-benar meminta mohon-mohon-mohon sampai setahun akhirnya dibilang oke boleh yang penting kamu tetap sekolah korresponden school sama jangan pernah aneh-aneh kalau kamu aneh-aneh kamu narkoba atau hidup sembarangan mama papa akan tarik kamu kembali dan tinggal sama kita oke so akhirnya aku pindah ke New York umur menjelang 15 tahun sendirian ya sendirian berangkat sendirian aduh Daniel aku tiba di airport gak ada yang jemput udah gak bisa bahasa Inggris gak ada yang jemput kenapa? salah hari no karena dari Indonesia Indonesia tuh satu hari di depan Amerika jadi orang yang pikir oh kok berangkat tengah tengah satu berarti kan tiba-tengah dua dong logikanya adalah berangkat tengah satu tuh mesti tengah tiga satu gitu di negara mereka gitu jadi aku tiba di airport jam 11 pagi di GFK airport gak ada yang jemput dan aku gak bisa bahasa Inggris jadi aku cuma dibilangin nanti ada orang pake spanduk ada nama kamu Tracy Trinita Elite Model Management dia akan antar kamu ke modal apartemen udah gitu akhirnya aku nyari-nyari gak ada sampai malam dan udah capek dan udah gak ada handphone jaman itu ada hanya untuk orang kaya tapi jaman itu gak ada bukan untuk orang umum akhirnya aku inget tuh papa dulu pernah lupa waktu kita ke LA waktu masih kecil dia pernah lupa booking hotel kita pergi ke ada dinding yang banyak telepon-teleponnya di airport akhirnya aku cari yang bentuknya rumahnya kayak Barbie terus aku angkat bilang which airport aku GFK terminal terminal aku baca sebutin oke 10 minutes oke ngerti lah kalau itu ngerti ya gak bisa ngomong tapi ngerti taro dijemput kan di New York kan kita lihat tuh kalau gedung-gedung tinggi menerah tinggi ini kok tempatnya gang kecil gelap rumahnya cuma kayak 4 lantai you know where I was Brooklyn hotel itu di Brooklyn Bronx gitu ya kayak Bronx di atas Brooklyn itu di bawah di dekat airport oke nah singkat cerita sampai sana aduh this is a really scary story karena pasti dari sana disuruh bayar dulu untuk bayar full hotelnya aku kebetulan bawa uang beberapa ribu dolar terus abis itu ke kamar kamar lagi mikir nih logikanya telepon mama apa-apa pasti disuruh pulang besok jadi mendingan telepon agensi aja aku telepon ke ibu Brigita Maria sama ibu Teddy mereka pemilik elite Indonesia aku bilang aku gak tau dimana tapi gak ada yang jemput ini 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 disebelah ada suara aneh-aneh cewe dan cowok terus aku gak ngerti belum innocent gak ngerti suara apa umur 15 tahun bener gak pernah nonton aneh-aneh gak pernah tau apa aneh-aneh dia bilang Tracy kamu sekarang harus pindah ke Manhattan pindah ke kota the real city of New York di Manhattan ya di sentralnya pindah ke hotel disebutkan hotel yang mewah naik taksi sekarang aku kayak oke ini jam 2 pagi jadi aku hang up aku pindah kembali turun ke bawah aku bilang saya perlu taksi ke ini saya bilang tante saya suruh saya kesana tapi gak ada refund ya gak apa-apa nah pas tiba jam 2 pagi 30 gitu pokoknya udah bener-bener kayak hampir subuh lah jalan di Brooklyn Bridge ngeliat kota Manhattan dari jauh baru kayak nah ini baru kayak di film nih gitu ini yang bener nih apalagi waktu itu film yang aku suka banget tuh Home Alone 2 oh iya nah jadi ini ada ada antusiasnya karena ini nyasar di New York sendiri gak ada orang dua jahat ngejar jadi agak-agak kayak Home Alone 2 tapi adventure gitu jadi 3 hari aku tuh di kamar di hotel jalan-jalan sendiri sampai ditemukan oleh agensinya dan aku gak tau ya kalau itu hotel itu kamu harus bayar makanannya jadi aku order semuanya pesen-pesen-pesen bilnya tuh kayak hampir 2.000-3.000 dolar gitu oh my gosh tapi dibayarin di refund abis itu the real life begins hidup asli sebagai seorang model aku tinggal di apartemen yang untuk under age jadi semuanya umur 12, 13, 14, 15 tahun oke dibawah 16 tahun dan mereka udah kerja sebagai model profesional mereka udah kerja sebagai model profesional dan banyak orang berpikir ya Daniel kalau kerja sebagai model you have to be maksudnya of course kamu harus profesional dalam kerja tapi banyak sekali mereka tuh masih kecil umur 16 tahun iya dan mereka punya caperon ya jadi ada orang dewasa yang namanya mereka kalau gak orang tua kakak atau kita punya satu orang caperon yang menjaga untuk kita jam tidur jam belajar dan semuanya udah harus ada karena kita under age oh wow dan tapi yang paling sedihnya adalah for me ya maksudnya gini dunia modern tuh look so glamor on the outside which is true kita jalan di fashion show aku jalan di Paris New York Fashion Week muncul di majalah dan sebagainya tapi behind the scene I have to do my own laundry aku harus nyuci baju harus nyuci piring harus masak harus ngurusin teks aku keuangan harus belajar sekolah harus ngurusin pergaulang check on my parents dan sebagainya jadi so many kehidupan orang dewasa harus dilakukan untuk dalam anak umur belasan tahun jadi kayak istilah kayak dipaksa untuk cepat dewasa gitu jadi berapa lama kamu dalam modeling dari umur 15 dari 15 profesional ya full time sampai umur 21 22 nya tuh transisi 21 22 lah oke di New York New York Paris Milan Sydney São Paulo Spain mana lagi ya Hong Kong wow tapi itu hidup Trace maksudnya ayo lu dari umur 15 sampai umur 22 itu kayak masa prime lu untuk party-party aku party banyak tentu saja dan abis itu kayak lu sebagai model udah pasti bakal dapet privilege-privilege juga iya itu bener-bener gak tau ya impian semua orang sih iya i feel like wow itu impian gue juga tapi iya tapi bener lah itu glamour banget di luar dan emang bener-bener glamour jadi kalau ada pesta kita tuh pesta sama aktor terkenal aktis terkenal jadi udah kayak dan in modeling udah biasa aja gitu jadi kalau kita oh itu Leonardo oh itu JC oh itu ini itu itu jadi udah ketemu tuh dan kayak ya kayak kita di Jakarta lah ya kalau udah ketemu it's just like it's them gitu oke iya tapi yang menarik ya maksudnya dari dunia dunia modeling yang aku pelajarin bahwa orang gini it's like so glamour tapi penuh perjuangan penuh kerja keras dan juga ada strategi dalam bekerja soalnya 6 tahun itu cukup waktu yang lama ya sebenernya iya banyak kan banyak yang tumbang 1 tahun 2 tahun tumbang the first year itu banyak yang tumbang oke jadi itu banyak di ayaknya itu filter 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 tuh cukup ini tapi for me aku udah udah keburu suka dunia modeling terus ini dunia yang membuka mataku untuk bisa melihat bahwa there's so many options out there so many opportunity dan juga I learn to appreciate the achievement ketika lu menjadi seorang model dengan low self esteem itu gimana ya ini aneh banget ya jadi kalau tiap kali orang bilang sama aku kayak Trace you so pretty aku gak percaya jadi I always feel like I'm ugly model dan I can prove that karena beberapa model emang gak cantik tapi menarik gitu jadi I never feel pretty I always feel like ugly and love and wanted aneh ya this is something yang aku pernah struggle cukup lama sampai akhirnya I have that freedom later on pas mengenal Tuhan sebagai juru selamat tapi jadi kalau orang bilang you so pretty and I'm just like oh no they just being nice they just being polite hanya sopan santun aja tapi sebenarnya they don't mean it gitu so I have I'm working sebagai model tapi dengan lost self-esteem kenapa itu asalnya dari mana I'm thinking about it ya kalau aku bilang sih is it karena dibully-bully soal tiang listrik dan jagung dan bule kesasar segala gitu maksudnya jadinya itu yang bikin lu ngerasa unlove unwanted sama ugly iya tapi kalau aku bilang ini kebohongan yang aku percayai jadi ini sebuah kebohongan yang sebenarnya gak benar tapi karena gak ada juga gak pernah mencoba untuk mengutarakannya atau berpikir logika dibalik kenapa aku percaya kebohongan ini akhirnya aku bawa terus sampai aku besar gitu dan of course ada suara dari luar ya contohnya kayak my parents kan susah banget hidup mereka the first seven years of my life jadi I have to live with my grandparents jadi mungkin aku pikir kayak oh my parents don't want me gitu nanti pas mereka udah punya keuangan stabil baru mereka they want me gitu mungkin ada bagian itu juga make sense ada juga ada bagian dari nama bagian dari nama kayak semua make fun of my cat namanya Tracy orang kalau gak ngerti cara ngomong Tracy Tracy lah jadi di kelas udah oh di kelas udah kayak hari pertama night last absent udah mulai menjelang teh I'm like semoga gak salah semoga gak salah please gak salah Tracy Trinita gitu jadi kayak udah kayak oh I hate my name gitu itu ya gak suka nama sendiri tapi Tuhan redeem that name dengan dikasih fame under that name which is amazing God maksudnya ini Tuhan tuh udah meresorasi cuman aku sendiri yang bebal untuk menerima restorasi tersebut dari awal gitu jadi jadi I don't I don't feel ya yang unlove merasa tidak dikasihi terus juga mindernya itu karena tinggi banget karena waktu itu kurusnya minta ampun makannya pun banyak tapi kurus gitu lucu ya dulu kurus komplain sekarang gemuk juga komplain ini emang manusia banget gak bersyukur ya ampun Tuhan oke Trace oke berarti 6 tahun sekali lagi ya kayak lu 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 bener-bener ngerasa kayak yes gila lu lu dapet duit terus lu hangout sama celebrity Leonardo DiCaprio di kanan lu JC di sebelah kiri lu dan kayak lu tahu serius itu merasa abis itu lu hangoutnya ke New York Paris Sao Paulo tadi dan lain-lain gitu kayak my goodness dan kemudian kenapa cuma sampai umur dua-dua aja gitu kenapa gak diterusin apa yang terjadi jadi waktu usia 19 tahun kan waktu usia 14 tahun aku berpikir kalau orang mau bahagia tuh harus terkenal dan harus punya uang jadi aku build that philosophy makanya itu modeling adalah satu sarana untuk bisa memiliki uang yang banyak dan terkenal dan setelah dijalankan aku punya uang cukup lebih dari cukup dan juga punya predikat melalui prestasi lebih dari cukup jadi udah dapet nih di usia 19 tahun satu hari aku merasa kayak ini aneh banget ya kan aku pikir kebahagiaan tuh hanya bisa didapati dengan kekayaan dan keterkenalan tapi ternyata yang aku rasakan dah hampah ini hampah ini aneh banget gitu jadi bukan kesepian karena aku punya banyak teman di New York bukan juga karena homesick kangen rumah aku bisa pulang kapan aja setahun bisa dua tiga kali tapi ini hampah ini aneh gitu jadi kayak satu rasa kayak masuk ke ruang kosong dan hening dan gak ada apa-apa rasanya dan aku coba untuk isi dengan pesta tapi still you come home you still have to face the emptiness terus aku 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 have story about the party ntar lagi ya aku pergi kayak traveling atau belanja pakaian atau beli apa gitu ini semua hanya bisa kayak istilahnya kayak plaster hanya bisa menutupi sementara tapi lukanya gak sembuh-sembuh gitu istilahnya sampai akhirnya I realize kalau berarti selama ini filsafat tentang kebahagiaan yang aku pegang teguh selama bertahun-tahun yang bikin menjadi sebuah sarana untuk mencapainya itu gagal yaitu ketemaran sama uang itu ternyata gak memberikan lu kebahagiaan gak membawa satu kebahagiaan yang yang I want to have it gitu akhirnya aku mencari gitu apa sih yang orang yang pertama rasa hampa ini anehnya gini it really hurt you karena kamu gak bisa menikmati hidup kamu gak bisa mensyukur hidup gak bisa menikmati hidup dan juga gak bisa melihat ada potensi di luar sana ini udah mulai kayak hampa campur depresi ini rasanya formulanya ini udah hampa dan depresi sampai aku lagi mikir siapa ya di luar sana yang bahagia yang formulanya gak sama dengan formulaku dari semua yang aku lihat yang I thought adalah orang yang punya agama yang sepertinya hidupnya dalam ketenangan yang gak hampa sepertinya itu permulaan jadi mulai bertanya tapi agama yang mana karena I come from a family jadi dari pihak mama papanya dia muslim mamanya dia kristen jadi mayoritas keluarga aku tuh muslim dari Indonesia terus dari dari pihak papa katolik di rumah di Bali kita punya puruh dan aku dari kecil main di puruh dan ikut-iket upacara Hindu ikut dengan mbak aku suster aku jadi bingung agama yang mana gitu nah jadi kalau pengen punya ketenangan tapi melalui sarana adalah agama agama yang mana ya ada di luar sana di luar sana di luar sana gitu dan waktu itu Madonna lagi terkenalnya lagi buddhism si artis ini lagi hinduism ini lagi ini muslim ini lagi aku menggantikan muslim pada saat itu udah gitu my grandma super deep catholic jadi bingung gitu yang mana gitu kalau mau masuk untuk memenuhi kekosongan dengan agama agama yang mana ya gitu itu i think kenapa perlu pertanyaan itu karena itu adalah transisi dari kehidupan aku yang lebih besar lagi gitu dimana ternyata modeling was amazing i get to party i get to work i get to see the world tapi tetap itu tidak membawa kebahagiaan yang sebenarnya hati aku rindukan sampai akhirnya mengalami kekosongan dan berharap bisa mengisi kekosongan tersebut dengan mengenal mungkin seorang pencipta gitu tapi ada masanya dimana i'm thinking about i'm not suicidal i never thought i'm suicidal tapi there's a time aku pikir kayak aku gak kaget sih kalau orang mau bunuh diri karena kalau hidup hampa kamu gak rasa apa-apa gak ada rasa untuk menikmati kehidupan ini bisa punya semuanya tapi hidupnya hampa gak bisa menikmati makanya kalau liat artis terkenal atau orang kaya kayak kenapa sih mau bunuh diri you have everything kalau perlu kan pengen dokter terbaik aja di dunia tapi kalau udah mengalami kehampaan campur depresi dan orang luar gak tau saking jagonya kita menutupinya itu bahaya sekali gitu karena akhirnya kita mulai di entertain dengan ide bahwa kenapa gak escape aja dari ini semua gitu yang kamu punya gak mendapatkan yang kamu miliki gak bisa membawa kebahagiaan yang menasual pergi dari dunia ini gitu dan there's a time I linger on the thoughts aku nanya sama temen aku kayak you know how do people die dia bilang well some people actually pertama-tama kayak gini kamu pernah gak ngalami perasaan kayak gini dia bilang iya pernah kamu istri dengan apa dia bilang dia pake narkoba dia bilang gue harus lupain terasa itu dengan dengan kerja dari Senin sampai Jumat dia bilang Sabtu minggu gue narkoba Senin lagi gue detox kerja lagi Sabtu minggu gue narkoba jadi dia harus be my life nah pertanyaan masalahnya adalah aku pernah dikasih anti campaign anti drugs campaign oleh my mom kita pernah ke rumah sekejiwa atau sekecil ngunjungi seseorang momnya aku bilang gini kamu kalau mau kayak gitu ya kamu narkoba aja itu tuh kayak reverse psychology wow jadi sampai hari ini by the grace of God aku gak pernah narkoba karena inget tuh di rumah sekejiwa banyak orang ya selain kejiwaan tapi juga ada jatuh karena kejiwaan karena narkoba jadi gila karena narkoba betul jadi akhirnya aku sampai hari itu bener-bener kayak kalau narkoba udah gak deh gitu akhirnya my friend bilang udah hidup bebas aja udah lah kamu Trace kamu tuh kayak rigid deh kamu tuh terlalu pemalu terlalu kaku terlalu kaku terlalu pemalu jadi kamu tuh kurang kamu tuh memang party tapi kamu tuh gak nikmati party kamu tuh harus bebas harus rasain semuanya experience jangan takut deket sama orang dan semua kayaknya nah cuman aku tuh gak tau kenapa ini belum kenal Tuhan tapi ada rasa takut untuk memberikan tubuh aku dengan 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 apa berlebihan gitu maksudnya kayak bukan istilahnya kayak living a free lifestyle aku gak berani gitu ada sesuatu yang mengembangkan aku dari that kind of lifestyle dan akhirnya aku pikir kayak aduh I can't do that karena aku pemalu banget aku gak bisa ngomong sama stranger-nya takut gitu jadi kayak kecuali kalau pekerjaan ya pekerjaan you have to be professional akhirnya ya ketika ini udah kalau kamu gak mau hidup mati aja itu trigger banget iya bener juga ya ini gak mau itu gak mau gak nikmati hidup yaudah ibu saya juga sibuk-sibuk sendiri gitu mungkin aku harus just bunuh diri dan mikir cara gimana lompat gedung cepet tapi kalau mati syukur kalau gak mati cacat terus yang kedua kalau kayak you know you hurt yourself liat darahnya takut gitu jadi kayak aduh terus kalau minum ini gimana nanti kalau basically menikmati-menikmati syukur kalau cepet kalau gak cacat seumur hidup itu menakutkan jadi kayak wait a minute ini menikmati-menikmati akhirnya aku pikir you know what let me put aside the skillings myself coba cari jawaban lain itulah permulaan adalah mungkin yang saya perlukan adalah mengenal Tuhan yang selama ini saya gak punya jadi I have money I have fame I have friends I have family I have boyfriend I have everything that I thought will bring happiness tapi dari ini semua gagal untuk memenuhi ruang-ruang hati aku dan dan belum punya adalah cuma Tuhan I don't have God I don't have personal relationship with God mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan tuh mungkin itu adalah ultimate solution solusi terakhir untuk bisa mengisi kekosongan di hati ini gitu so that was the beginning of me questioning God you know how I'm questioning God I remember this day aku lagi di kamar di New York aku cuma berdoa gini kan bingung banget agama yang mana ya gitu kayak there's so many agama di luar sana aku cuma berdoa gini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya please please reveal yourself tunjukkan siapa engkau Tuhan tau gak apa yang terjadi gak ada apa-apa sih i actually tau gak aku harapnya apa Tracy ini Tuhan what's up exactly oh you real you real ada asap-asap tapi tiba-tiba tapi tapi I think God answer Tuhan tuh menjawab doa kita tuh gak seperti kita mau karena kan dia Tuhan kita bukan Tuhan tapi dia pasti menjawab nantinya akan jernih pada saat udah terjadi bahwa Tuhan telah menjawab jadi pas prosesnya mungkin kan gak tau nih jawaban tapi pas udah selesai dari belakang that was the answer gitu what was the answer oke so I move to Paris udah gitu aku pas pindah ke Paris I'm extremely excited Paris was the best time of my modeling ya by the way I love New York tapi Paris is was kita party kita aduh it was amazing I show I did a fashion show for like Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent himself dressed me wow Jean Paul Gaultier he dressed me you know all this I met Chanel I met lots of people yang yeah anyway like this is like the best era of my modeling jalan di Paris fashion week udah gitu tapi in between that aku ketemu sama temen orang Manado di Paris dia sekolah disana ini beneran beneran Paris fashion week ya oh this is anyway silahkan oh my gosh aku kayak aku speechless on that udah gitu dia kenalan di suatu acara dia bilang gini kamu orang Indonesia ya iya basically we have few friends who come on di Jakarta dia akhirnya nanyakin kayak eh kamu ke Gleje doang aku gitu jadi aduh kalau bisa kalau Sabtu kan pesta minggu pasti tidurnya sampai jam 2-3 siang gitu bangun cuma kalau lagi lapar gitu dan aku just like oh gitu dan ini anak bener-bener kayak persistent banget her name is Dina she so persistent dan dia bilang please 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 ternyata dia tuh bukan evangelist tapi dia cuma pengen ada temen aja ke gereja gitu dia ngomong sendiri gitu tapi at the same time dia belum pake untuk membuat aku pengen ke gereja gitu akhirnya aku pergi ke gereja dia has a beautiful story about this church karena 20 tahun kemudian aku kuat bah di gereja itu amazing God ya aduh aduh ending oke begitu in Paris in Paris oke 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 terus abis itu aku pergi ke gereja Angglican Church di Santo Honore yang dekat itu pokoknya gereja Angglican Church di sana St. Michael namanya aku pergi ke sana terus aku duduk dan tentu aku penjara disana tuh menghakimi orang dengan bajunya gak matching sama tasnya itu tasnya dari 2 sejarah dan sebagainya gitu di gereja aku tahu aku tahu aku penjara waktu itu kayak akhirnya dengerin oh sorry maksudnya itu ini elunya aku dalam hati sampai duduk menghakimi orang-orang yang pakai baju di gereja yang fashionnya aku pikir kayak itu kayaknya kurang keren deh ini kurang matching dan sebagainya tapi Daniel ini kan ini manusia yang belum diubahkan oleh Tuhan ini melihat pakaian dan ini semua karena itu kan dunia aku dunia fashion terus tiba aku gak fashionable tapi aku suka menurut orang-orang pada fashion gitu lu fashion police aku fashion police lu bukan fashionable udah gitu tiba-tiba aku liat ke mukanya mereka nah ini yang anehnya mukanya tuh gak banyak gak ada mereka tuh gak dandan mereka tuh gak mereka gak look like like you know with everything gitu tapi ada radian ada cahaya muka tuh mereka kayak kayak muka mereka tuh bercahaya bersinar nah ini aneh banget I promise you it's so strange Tuhan tuh membuat aku attracted kepada kekristenan melalui beauty jadi aku liat ke orang-orang lagi berdoa lagi ini ada ketenangan ada sinar dari muka mereka kayak you know radian yang gak simple gak pake makeup bukan glitter tapi ada cahaya dari hati mereka terpacat dari muka ke muka mereka jadi aku kayak tunggu kok mereka kayaknya berhadian banget ya mereka kelihatan kayak bahagia kayak damai ini apa karena mereka kenal Tuhan tapi di saat itu tiba-tiba pikiran skeptik aku mulai muncul gini tapi kamu gak boleh langsung percaya kamu harus melakukan audisi karena selama ini kan aku sebagai seorang model aku diaudisiin oleh klien aku datang dengan portfolio nunjukin karya aku semoga dapat kerjaan ini jadi sekarang ini kayak istilah tukar posisi nih jadi aku gak mau langsung percaya walaupun kekristenan saat itu mulai menarik tapi aku berbicara dengan orang muslim pada saat itu dan semua kembali keluarga dan sebagainya jadi akhirnya aku taruh beberapa agama depan aku aku tanya pertanyaan sama kepada sistem percayaan aku tanya pertanyaan kayak apa asal-usul dari agama ini sejarahnya gimana aku cari tau gak ada google jaman itu jadi kita harus open books harus nanya orang dan nyari tahu dari buku ya bener-bener kayak fakta dan historinya dan lain-lain betul pertanyaan seputar kayak apa makna dan arti dari kehidupan apa tujuan orang hidup dan sebagainya moralitas tuh apa yang boleh apa yang gak boleh kenapa ini boleh kenapa itu gak boleh tapi pertanyaan terakhir yang dari banyak pertanyaan ya yang aku bener-bener ini adalah poin terakhir untuk memutuskan iman yang mana yang aku mau pegang adalah pertanyaan kalau saya mati saya kemana nantinya karena kan kematian adalah satu solusi awalnya solusi yang aku takut untuk ambil sehingga aku mau hidup untuk coba untuk cari tau apa yang bisa memenuhi kekuasaan hati aku nah kalau ada dalam audisi ini adalah Tuhan harus jawab dong Tuhan yang benar harus jawab pertanyaan yang menyentuh hati dan menyegarkan pikiran kemana saya pergi kemana aku pergi kalau mati dari dunia ini yang pertama berkata bahwa kalau kita nanti mati kita akan lahir kembali lahir kembali lahir kembali menjadi tergantung ke saat kita di masa lalu bisa jadi tanaman bisa jadi binatang bisa menjadi manusia ada level berbeda sampai kita menemukan kesempurnaan yang kedua bilang kita akan lahir kembali sampai menemukan kesempurnaan yang ketiga bilang kita akan ditimbang antara kebaikan sama kejahatan kita tergantung yang mana lebih berat dan semoga bisa masuk ke surga tapi yang paling yang ada juga yang bilang bahwa enggak kamu kalau mati you vanish udah gak ada lagi udah selesai the end of your story dan gak ada lagi you never exist anymore itu juga menyedihkan gitu tapi ada satu suara yang terlalu bagus untuk benar pada awal yaitu kayak enggak kamu tuh berdosa kalau kamu berdosa kamu ya upadosa dalam maut tapi karena begitu besar kasih Allah kepada dunia yang memberikan puterannya yang tunggal untuk turun ke dunia untuk menyelamakan setiap orang yang percaya kepadanya sehingga yang percaya kepadanya tidak akan binasa mereka memperoleh hidup yang kekal nah ini kan sukanya gratisan ya it's like wow kita menerima dan kita akhirnya akan hidup dalam dalam gak akan hidup dalam dalam kesiasiaan kita bisa hidup bersama dengan Tuhan di surga gitu istilahnya at first jawaban itu ya sungguh-sungguh menyentuh hati dan pikiran kenapa kok Tuhan mau ya turun ke dunia jadi kan dunia kan penuh dengan I see it myself dunia ini kotor penuh dengan penderitaan penuh dengan semua kemunafikan hidup dan sebagainya kok dia mau meninggalkan sebuah tahta yang indah surga kalau surga yang kita bayangkan mau turun ke dunia untuk menyenangkan saya emang saya berharga ya itu tuh bener-bener kayak kayak unfair transactional jadi kayak ditolong oleh saudagar kaya padahal saya tuh cuma fakir miskin yang di pinggir jalan gitu istilahnya kayak kenapa saya kamu bisa memilih seseorang lain gitu tapi sama sekali itu refreshing banget untuk tahu kayak wow berarti saya bernilai dong gitu itu jadi kayak jati diri yang tadi minder sebagainya itu mulai merasa kayak kok saya bernilai ya kayak am I really that precious sampai Tuhan ku mau turun ke dunia untuk menyelamatkan saya yang terhilang itu permulaan yang menyegarkan sedikit dan kayak I want to know more about this God siapa dia dan itu adalah angka awal kenapa aku mulai mempelajari kekristenan sebagai orang skeptik bertanya-pertanyaan kayak how do I know Tuhan itu masih ada terus bagaimana saya tahu Tuhan Yesus adalah bener-bener putra Allah how do I know dan dia punya kekuatan untuk menyelamatkan manusia nantinya tapi dilihat dari keajaiban Tuhan selama di dunia yaitu dia bisa membuat orang buta melihat bisa membuat orang tuli mendengar bisa membuat orang bisu berbicara bisa membangkit kalau orang mati dan ada banyak sekali kesaksian dari banyak orang bahwa dia punya kekuasaan kekuatan melebih dari semua nabi-nabi yang pernah ada di dunia jadi kalau dia sendiri bisa punya kekuatan seperti itu pasti dia Tuhan dong karena dia gak perlu menunggu jawaban dari Tuhan karena dia sendiri Tuhan yang punya kekuatan untuk memberikan dan untuk kita itu suatu keajaiban tapi untuk dia itu adalah hal yang biasa ini naturalnya dia dia adalah Tuhan kekuatan jadi semakin aku mempelajari ini belum bertobat nih mempelajari kehidupan Yesus Kristus aku kagum sih kagum dan kaget dan banyak pertanyaan kenapa? kenapa kamu melakukan ini dan sebagainya tapi pada akhirnya pertanyaannya adalah sekarang kamu udah tahu banyak informasi ini setahun-setahun nih bergumul oh setelah setahun audisi gitu ya audisi tapi audisi udah mulai spesifik gitu udah mulai interviewnya udah berkurang yang ini ya karena ini lebih menarik nih i want to know more lu persu iya lu udah kejar dan i'm super skeptical i went to bubble study with you know with Yossi dulu juga di namanya Patra Kuningan and i remember itu semua orang kayak aduh kalau Tracy nanya itu pasti selesain jam 12 malam gitu karena i will have lots of questions untuk pengen tahu jawabannya karena for me harus make sense in my mind sebelum nyentuh di hati jadi ini logika sama perasaan harus ada jembatan nih antara logika sama perasaan jadi gak cuma enak dirasa tapi harus masuk akal juga gitu tapi at the end ada pertanyaan adalah kayak now you know everything that you need what you need to know but will you believe karena percuma cuma mengenal cuma tahu banyak informasi tapi kebenaran tersebut tidak mengubah hidup saya gitu hidup aku gitu so akhirnya cuman teori aja dan membuat lu pinter tapi gak merubah atau mentransformasi diri lu menjadi seseorang yang ya itu baik gitu misalnya betul, betul, betul dan akhirnya I have to make decision bahwa I have to say gini, pilihnya gini sebenarnya Daniel itu menakutkan kenapa karena saya gak mau jadi orang yang membosankan I always think I'm actually I used to be a happy go lucky person I'm a bubbly person I used to be jadi takutnya adalah kalau saya menyentuh di maaf Tuhan sebagai jurus selamat berarti saya harus hidup dengan cara kerisan dong yang penuh dengan keteraturan jalan ini boleh banget I'm afraid to be grandma grandma di usia 20an jadi aku pikir berarti aku harus nyinggalkan party dong gak boleh ini dong walaupun aku di pesta juga gak mabok dan gak narkoba tapi still I like party gitu sampai satu hari ada pemikiran begini Tris kamu kan udah coba hidup tanpa Tuhan seperti apa rasanya ya you look good on the outside but you don't look good inside you don't feel good in the inside nih sekarang kamu udah mulai merasa baik di dalam hati kamu ada kedamaian ada cinta kasih ada satu hal yang baru yang kamu rasakan tapi di luar belum ada konfirmasi nih bahwa kamu belong to Christ gitu jadi where do you wanna be gitu maksudnya feels good in the inside has been transformed di transformasi oleh Tuhan atau kamu tetap mau hidup dengan cara kamu yang lama looks good on the outside tapi belum tentu dalamnya enggak akhirnya I've tried this udah pernah kan ini belum pernah ya I'm like you know what Lord aku akhirnya minta ampun untuk dosaku dan sebagainya you know Daniel tahun ini aku berusia 20 tahun sebagai orang Kristen karena 2002 I receive Christ as my Savior yeah so I you know when I say yes to God akhirnya aku bilang ke Tuhan aku lepaskan semua kontrol atas hidupku kan I'm such a control freak I want to everything in my way you know I'm organizing my way lu gak berserah ke Tuhan this time I'm saying Lord please be the king of my heart lu berserah banget aku berserah banget dan itu dan bener akhirnya gak party jadi grandma tetap party ada yang berubah semenjak pas kenal Tuhan aku ngalami pelepasan which is I didn't realize adalah kita tuh mungkin gak semua orang mengerti ini ada kutu keturunan jadi orang tua grand-grandpai kita mungkin pernah punya arrangement dengan dunia kegelapan karena itu dibayar keberapa berikutnya jadi aku ada mengalami pelepasan yang cukup aneh aku gak bisa ceritakan secara detail karena my big family akan terpengaruh dengan ini pas pelepasan tersebut kayak dia lihat sesuatu ada visi dan aku konfirmasi ke Tante aku dan itu persis matching dengan keluarga kita punya belief wow long time ago gitu jadi wow itu bener-bener pelepasan tuh nyata karena setelah pelepasan lebih gampang pelepasan tuh artinya kayak aku minta Tuhan untuk menyingkirkan semua yang bukan dari Tuhan dalam roh aku hanya Tuhan yang boleh bertata dalam hidup aku dan hanya Tuhan hanya tuduh kepada kedalatan Tuhan jadi aku hidup di bawah Lordship dan itu pelepasan tersebut membawa kelegahan walaupun pas lagi proses aku agak-agak pusing kayak berasa tuh kayak muter-muter kelingan gitu pas lagi didoain oleh dua pendeta tapi pas udah pelepasan ringan banget dan sejak itu bisa gampang baca Alkitab gampang berdoa dan gampang mengampuni sebelumnya nolak sebelumnya nolak susah banget mau baca Alkitab ngantuk terus udah gitu kalau mau ada kemarahan sama beberapa orang susah banget mengampuni pas udah pelepasan itu kayak as if kamu tuh kayak istilah kayak mungkin casingnya masih selama depan luarnya lama tapi baterainya semua dikatakan baru istilah baterainya baru kipadnya semua layarnya baru yang the newest edition gitu istilahnya dan itu itu membedakan cara aku hidup aku masih go clubbing seminggu kemudian tau gak rasa gimana Daniel aku clubbing yang biasanya aku kayak ketawain orang mabok you know orang mabok kan lucu ya makanya melakukan hal yang bodoh gitu ya kayak mau aja dipeluk-peluk mau orang mau aja ini makanya aku gak pernah mau mabok karena aku merasa kalau mabok tuh hilang kontrol aku kontrol aku suka kontrol hidup jadi kalau di disco itu aku cuma lihat either dancing with friends minumnya pasti cuman soda tapi aku akan melihat orang yang melakukan kebodohan dan aku senang banget aku mempercayai dengan bodohannya mereka tapi semenjak bertobat aku pergi ke club aku ingat musroh lantai 2 lihat ke bawah musroh gila anak-anak old school Jakarta you know this place aku melihat tiba-tiba aku lihat orang-orang yang kayak yang gini-gini dan aku menangis aku nangis kayak gini mungkin mereka lagi ngalamin kehampaan tapi mereka gak tau solusi bahwa ada Tuhan mengasihi mereka hidup mereka berharga ada tujuan mulia atas karya Tuhan dalam hidup mereka tapi mereka mengisi kehampaan itu dengan alkohol dengan narkoba dengan hidup bebas dan aku selalu kayaknya kalau aku menyerah dan ikut jalan cara hidup dunia tapi karena pertolongan Tuhan sebenarnya aku selamat dan aku berdoa untuk pertama kali di disco doain mereka kayak Tuhan aku ingin berdoa untuk wanita itu Tuhan biar dia jaga diri dia dia tahu dia berharga aku ingin berdoa aku terus menangis menangis terus lu kenapa nangis gak apa-apa dia pikir aku lagi high atau apa kalian nangis-nangis di club tapi aku berdoa itu soalnya seperti tadi Tracy bilang ya casingnya di luar tuh masih sama tapi dalemnya hati yang lu punya itu udah hatinya Tuhan sehingga ketika ketika lu di club tersebut itu adalah yang menangis itu hatinya Tuhan yang lagi menangis untuk mereka gitu kayak kok mereka gak tau sih kalau mereka itu disayang kenapa mereka harus lari ke alkohol kenapa mereka harus lari ke club kenapa mereka harus lari padahal Tuhan tuh selalu ada di dalam diri mereka misalnya seperti itu gitu untuk menunggu kapan mereka akan kembali gitu kan dan ya obviously kepada semua yang lagi dengerin pun kalau misalnya tadi ceritanya Tracy bener-bener kayak kena banget di lu sekarang ini yo you know what come on Tuhan itu bener-bener selalu membuka tangannya untuk menunggu lu untuk kembali ke dia kayak gitu so again kalau misalnya lu bilang padahal gue baru aja kemarin malam gue berdosa dan itu parah banget gak mungkin lah Tuhan mau maafin gue come on you know dosa lu itu gak akan sebesar cintanya Tuhan untuk lu gitu jadi you know kalau misalnya lu lagi ngeliat ini pun ini mungkin bukan kebetulan juga lu mungkin saatnya untuk lu berdoa juga sih saat ini gitu untuk udah ngobrol aja gitu sama Tuhan ngobrol aja Tuhan oke you know gue udah dosa and you know that just talk to him gitu kan aku juga merasa bahwa kita berdoa tuh gak perlu basa-basi sama Tuhan sih dia tau isi hati kita dia tau kehidupan kita cengah bilang aja bahwa Tuhan saya berdosa saya perlu Engkau Tuhan kalau emang Engkau kalau kita masih ragu akan Tuhan ya kita bisa bilang bahwa Tuhan kalau kamu bener-bener ada please tunjukkan siapa Engkau biar aku bisa mengenal Engkau secara pribadi gitu apa yang terjadi sampai lu akhirnya quit modeling all together lu akhirnya bener-bener kayak keluar dari dunia modeling iya so akhirnya dua aku jadi orang Kristen terus antusias dengan dunia menulis aku pernah jadi penulis di majalah Get Fresh majalah Rohani Kristen majalah Dewi wow lu bener-bener kayak garis keras banget dong saat itu ya kayak gereja seminggu hari Minggu tiga kali tiap hari dengar kuat banget tiap hari baca Alkitab kayak gini dari yang gak suka tiba-tiba kayak jatuh cinta gitu ya ini kayak aku aku sama all out sih kalau suka sesuatu kayak wow kamu punya all attention gitu tapi itu bener-bener suami akan menjadi sangat beruntung dia dimana sih ngilangnya awal banget udah gitu singkat cerita so my passion adalah tiba-tiba mulai ke dunia rohani tapi bukan sebagai kayak pembicara atau apa tapi cuman kayak I just love dunia rohani kayak I wanna do God's mission tapi gak tau gimana caranya gitu masih di dunia modeling masih di dunia modeling tapi udah mulai main film dan sinetron terus udah gitu mulai dunia bisnis punya usaha di Bali butik bikin konser dengan teman-teman konser musik di Jakarta jadi kayak mulai masuk ke dunia pekerjaan kayak dunia-dunia lainnya lah maksudnya dunia bisnis sama dunia entertainment yang lebih luas lagi bukan dunia modeling aja tidak spesifik di dunia modeling agensi udah bilang kayak please come back please come back gitu tapi gak tau udah untuk gue pertumbuhan rohani aku tuh lebih cepet di Jakarta karena ada gereja ada banyak teman-teman Kristen yang aku bisa bertumbuh bersama jadi aku merasa di New York itu walaupun aku punya gereja disana gereja aku dikenali oleh Pak Pendeta J.V. Ramad dari Indonesia di New York tapi aku hanya merasa di rumah di Jakarta untuk pertumbuhan rohani so singkat cerita 2002 sampai 2005 aku aktif dalam dunia pekerjaan plus ngasih kesaksian di gereja karena di Indonesia tuh lucu banget kayak orang tuh kalau bertobat seringkali ngasih kesaksian bagaimana hidup kamu sebelum kenal Tuhan sama setelah kenal Tuhan nah tapi biasanya tuh diselingi oleh nyanyi tapi aku gak bisa nyanyi jadi aku bilang aku boleh gak cuman cerita aja deh karena akhirnya tapi satu hari ini bener-bener mengubah hidup aku yaitu aku ngasih kesaksian di sebuah acara dimana pembicara utamanya adalah seorang pengajar di Oxford University terus pas aku ngasih kesaksian bagaimana hidup aku dulu belum kenal Tuhan sampai kenal Tuhan dan diubahkan bagaimana hidup dalam Tuhan tuh seperti apa indahnya dia di translate oleh pendeta Pasukio Notaryadi pendeta itu translate ke dia apa yang aku ngomongin tiba-tiba pas aku duduk kembali dikasih selembar kertas dan ditulis selamat Anda dapatkan beasiswa untuk kuliah di Wycliffe Hall di OCCA Wycliffe Hall Oxford Wow untuk berbicara dengan aku nanti aku menangis nah aku punya grandma di depan aku bilang gini hey kenapa gak nangis orang-orang nado dan aku seperti nanti aku ceritakan di kamar ya akhirnya ke kamar aku ceritakan ke oma-oma ini ada beasiswa dari Coltam Burseri namanya ini tuh beasiswa untuk kuliah di Oxford tapi aku bilang aku tuh gak bisa gak lancar bahasa Inggrisnya terus juga aku gak merasa aku cukup smart untuk Oxford gitu terus oma bilang gini kalau Tuhan yang panggil Tuhan yang cukupkan kalau Tuhan yang panggil kamu gak boleh menolak itu kayak dikasih semangat oleh oma yang rajin mendoakan ini ada cerita lagi di oma ini mendoakan biar ada satu keluarga anak-anak cucunya dia generasi di bawahnya dia yang bisa kerja untuk ladangnya Tuhan wow jadi ini adalah doangnya selama 50 tahun oh my god nah singkat cerita jadi ini dia merasa kayak ini ada spark ini kayak ini udah mulai jawaban dari doa saya nih berpuluh-puluh tahun gitu akhirnya aku ke bawah aku jelasin dan doangku cuma gini kalau Tuhan izinkan aku berangkat ke sana berarti emang aku harus berada di sana kalau sampai bisa berangkat berarti I have to be there kalau enggak ya udah cancel aja melalui visa ditolak atau semua lah pasti banyak cara untuk Tuhan menolak tapi ini umur 25 tahun 2000 sorry 25 menjelang 26 di saat karir lagi di puncak-puncaknya earning so much money from business from modeling from movies from tv terus dapat beasiswa untuk kuliah teologi di Inggris yang kuliahnya kayak for me it's like one of the best university in the world gitu jadi menimang nih nah my parents bilang oh dimana-mana orang pengen kaya pengen terkenal kamu mau give up itu untuk sekolah-sekolah nanti aja kalau if you have so much money nanti juga bisa kok bayar sendiri which is bener logikanya kan tapi gak tau kenapa that moment I feel like ini the right path terus ada ayat di Alkitab bilangnya gini bahwa Yesus memanggil muridnya lagi yang lagi menjala bilang come ayo ikut saya saya akan membuat kamu jadi penjala manusia dan kalimat berikutnya adalah yang kena seketika juga mereka meninggalkan jala mereka dan ikut Yesus nah jala aku lagi banyak nih jala bisnis ikannya juga lagi banyak lagi banyak ikannya nih lagi panen gitu tiba-tiba mau gak nyinggalin ini kenyamanan dunia untuk setia kepada Tuhan yang memanggil kamu dengan keajaibannya bikin kamu sekolah di sekolah terbaik di dunia jadi itu dua minggu loh keputusannya visanya tuh bisa sekolah udah mau mulai beberapa hari sebelum sekolah mulai aku baru tiba visa tuh bisa tiga minggu sebulan dua bulan gitu karena emang banyak banget kan aplikasi visa keluar dua hari kalau bukan Tuhan jadi aku tinggalkan semuanya aku bilang urus bisnis ini 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 aku tinggalkan semuanya dan pergi ke Oxford untuk kuliah teologi berapa tahun? tiga tahun nah 2009 akhirnya baru balik Indonesia untuk memutuskan tapi 2008 kan 2006 mulai kuliah 2008 bimbang nih ini ilmu yang dipelajari saat dunia teologi ini bener-bener bagus banget mau disimpan sendiri atau mau dibagikan nah dibagikan gimana caranya mau sebagai di marketplace atau mau spesifik kepelayanan rohani aku berdoa aku bilang Tuhan kalau Tuhan mau saya menjadi full timer di gereja kirim pendeta dong untuk konfirmasi bahwa saya akan menjadi pendeta di sebuah gereja jadi ditawari menjadi pendeta di sebuah gereja itu berarti Tuhan suruh saya full time di pelayanan tapi kalau saya kerja sebagai pelayan Tuhan di marketplace jangan kirim pendeta jadi kalau saya sampai akhir saya lulus saya gak ada tawaran untuk kerja di gereja berarti I will be serving God di marketplace sebagai business woman sebagai entertainment dan menurut aku gak ada perbedaannya ya pelayan Tuhan dimanapun dia tetap pelayan Tuhan walaupun dia gak punya mes gak punya mimbar itu pun juga tetap pelayan Tuhan jadi aku tahu panggilan tetap sama tapi lokasinya nih di gereja atau di masyarakat di marketplace ada pendeta dari Jakarta Dave Kenny Pastor Dave Kenny dari IIS datang ke Oxford untuk sekolah dia nanya kalau kamu udah selesai sekolah mau ngapain saya bilang aku gak tahu Pastor Dave masih berdoa dia bilang kenapa dia gak bekerja untuk kita di kagian kita itu kayak ke summer glirik siang hari jadi itu adalah perpindahan 2009 aku pindah ke Jakarta kerja sebagai pendeta di sebuah gereja berbahasa Inggris di Jakarta IIS selama 4 tahun tahun 2013 aku kerja untuk Ravi Zakaria internasional ministry sebagai penginjil evangelist aku ternyata speaker di yayasan mereka yang cabang di Singapura mereka pun ada di Amerika di Eropa di Afrika dimana-mana di Asia ada tapi aku kerja buat kantor yang di Singapura menurut lu menurut lu ketika lu cabut dari dunia modeling apakah modeling itu jadi dosa jadi kotor atau ini spesifik untuk lu kayak gitu oh my goodness aku sangat gembira lu tanya itu Daniel tau gak kenapa tapi bentar ya hold that thought gue pengen ngomong dulu sama tetangga-tetangga kita yang belum subscribe gue tau mungkin lu nonton gue juga sering soalnya nonton video tapi gak subscribe gitu tapi jujur ya banyak banget konten-konten yang sedang kita omongin sekarang kalau misalnya lu emang suka itu selalu akan kita omongin secara konsisten kita akan membagikan value seperti ini so gue encourage kalian untuk klik tombol subscribe tuh yang merah disitu dan yang pastinya kita akan memberikan kalian notifikasi kalau misalnya ada pembicara baru dan siapa tau aja biasanya nih itu lu lagi menghadapi sebuah masalah tertentu dan kena banget ke hati kalian alright anyway gue ngobrol lagi sama Tracy oke lanjut-lanjut sorry-sori lanjut aset Daniel tau gak kenapa karena waktu aku bertobat di Paris aku masih kerja sebagai model selama berapa bulan kemudian jadi aku kayak gini mengenang Tuhan di Paris terus udah gitu pas bertobat di Jakarta terus balik lagi ke Amerika setelah menjadi orang Kristen aku lupa story ya jadi aku sebagai orang Kristen yang udah bertobat terima Tuhan 2002 ke 2003 tuh pernah nyoba modeling lagi di New York sure ini beda banget modeling sebagai anak orang Kristen kayak untuk pertama kali kedua tuh ambisius banget aku ingin mendapatkan pekerjaan aku ingin menang kompetisi audisi gitu kalau misalnya lu gak menang lu malah sakit hati sebel banget atau bukan sakit hati kayak jadi kayak ada frustasi yang kayak so ambisius tapi setelah jadi orang Kristen ada suka cita yang I never had before ya suka cita tuh kayak rasa syukur mau dapat kerja apa gak dapat gak apa-apa yang penting ada kesempatan untuk melayani untuk audisi atau udah gitu kayak selama audisi pun juga ada riang gembira dulu tuh berat banget dulu tuh kayak ada 5 audisi sehari atau 8 audisi sehari tuh berat banget jalannya tapi kali ini tuh bener-bener kayak ada suka cita kayak untuk pertama kali ini aku punya prinsip baru yang aku pelajari melalui denger kotba dan sebagainya adalah bekerjalah untuk Tuhan bukan untuk manusia bekerjalah bukan bukan untuk mencari hasil yang kamu bisa nikmati tapi bagaimana membawa kebaikan bagi banyak orang jadi itu tuh mengubah banget untuk pertama kalinya modeling tuh suatu pekerjaan yang sangat membuat aku antusias karena hati lu udah mengerjakan ini bukan untuk klien tapi bener-bener buat Tuhan kalau dapat puji syukur kalau gak dapat ini rejekinya orang lain syukur dia dapat gitu jadi it was amazing dan oke one more amazing story di apartemen aku di modeling apartemen itu ada banyak kamar aku pulang dari gereja pagi-pagi teman-teman aku pulang dari clubbing terus tiba-tiba I go to AR Bernad punya gereja yang dikenal oleh JV Rahmat jadi I go there with his friend yang jebut aku tiap hari minggu I went to the church with Robin namanya akhirnya ini gerejanya orang hitam semua ya ini is like African American church gitu di Brooklyn singkat cerita pas aku pulang they're like oh which club do you went to oh I went to the club of God gitu ya terus aku bilang no no I'm sorry I go to church gitu with my broken English oh what was that aku bilang oh it was good because aku baca note aku yang dengerin kotba aku cerita ulang and one of them like I wanna come aku pikir bercanda minggu depannya lagi dia udah siap gak clubbing hari Sabtu hari Sabtu dia gak clubbing hari Minggu pagi-pagi udah siap kita berdua gereja kita dengerin kita merinding-merinding kita ngomong di mobil kayak wow itu luar biasa kita pulang yang lainnya lagi baru pulang clubbing nanya kayak di mana kalian kita pergi ke church jadi dia kayak cerita aku cerita dia cerita aku cerita kayak beberapa minggu lima-limanya ke gereja ini aku pikir makanya ini kayak kadang-kadang kita tuh gak perlu jago bahasa Inggris gak perlu jago menceritakan ulang kita cuman inget aja apa yang kita pelajari kita ulang cara simpel pun kalau Tuhan mau pakai juga bisa untuk mengetuk pintu hati orang jadi kita gak harus hebat untuk bisa mengerti menjama hati orang tapi itu adalah Tuhan yang menggunakan kami berdua yang bahasa Inggrisnya pas-pasan satu Rusia dan satu Indonesia yang bahasa Inggrisnya pas-pasan tapi lima hari kemudian lima orangnya ke gereja dan itu menarik banget ya karena berarti lu gak menganggap dunia modeling itu adalah sebuah dosa gitu malah itu dipakai oleh Tuhan untuk reach out lu jadi sinarnya di dunia modeling tersebut tapi emang karena panggilan kali ya sehingga lu bener-bener kayak completely meninggalkan dunia modeling untuk bener-bener pursue gitu kan pursue si dunia teologi lah kayak gitu mungkin ya kata model aja artinya kan contoh jadi model itu harusnya hidup dengan teladan memberikan contoh contoh pakaian yang bagus contoh makeup yang bagus contoh rambut yang bagus jadi sebenarnya rolnya seorang model adalah memberikan contoh yang baik bagi dunia agar mereka bisa mengangkat hidup mereka lebih baik lagi tapi of course di kerusakan dunia dengan dosa masuk dan semuanya ada disorasi ditwis jadi digunakan maka itu kita harus kembali meristorasi ulang apa yang harusnya menjadi konsep awal yaitu model adalah teladan dan kita semua adalah model nya orang di sekitar hidup kita ya ya itu sangat bagus tadi kan lu sempat mention kalau misalnya lu bekerja di Raffi Zakarias International Ministries gitu ya dan 8 tahun ya kalau gak salah 8 tahun itu sama Raffi Zakarias nya langsung dia punya hampir 100 pembicara di seluruh dunia oke dan aku kerja under him ya under him langsung under his ministries under his ministry jadi ini mungkin bagi para penonton juga gitu ya sebenarnya Raffi Zakarias sendiri itu seorang apologis terkenal dunia betul salah satu nomor satunya yang bener-bener kayak men kalau misalnya lu cek di Youtubenya itu bener-bener wow dia bahkan bisa dibilang didewakan banget gitu sama beberapa orang-orang Kristen juga gitu kan karena cara dia bertutur kata influence dia dan pengaruh dia nah tapi ketika dia meninggal terbukalah banyak kontroversial dimana ternyata dia mempunyai kehidupan lain sorry gue gak akan ceritain secara gamblang disini kalian bisa riset sendiri aja tapi itu mungkin yang menyebabkan Tracy ketika tahun lalu gue telepon lu lu bilang lu belum siap karena disitu ada yang namanya luka rohani gitu ya dimana dan ini gila sih anak gue baru kemarin dia ngomong satu kata keselip keselip dia ngomong-ngomong pastor tapi dia ngomong master dan itu kayak Tuhan langsung ngomong di hati gue inilah yang terjadi ketika 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 lu membuat pastor lu master itu bisa terjadi ketika lu mulai mendewakan pemuka agama lu sebagai orang yang paling sempurna padahal sebenarnya lu harus mendewakan Tuhan gitu dan bukan siapa-siapa lagi dan gue sekarang ini ya dimana di dunia gereja khususnya gue ngomong ini bener-bener spesifik gereja sekarang ini di dunia gereja itu lagi tergoncang banget banyak kontroversial dengan pastor-pastor juga gitu dan bahkan mega church pun juga terjadi bagaimana cara lu dealing dengan si luka rohani tersebut dan lu sendiri bisa healing dari situ gitu apakah saat itu lu bener-bener making your pastor your master si Ravi Zakaria sendiri gitu itu pertanyaan yang sangat bagus banget ya Daniel dan hari ini aku bisa bicara tanpa tangisan karena Tuhan telah menyembuhkan luka rohani aku jadi I can speak karena udah mengalami dan udah dipulihkan oleh Tuhan tapi sebelum aku menjelaskan tentang bagaimana proses pemulihan tersebut yang bener-bener mengalami luka rohani mungkin kita juga harus mengerti sedikit tadi kan Daniel bilang bahwa sekarang nih banyak sekali di gereja ya spesifiknya banyak sekali kerasi gaya hidup yang salah pendeta terkuak sampai membuat banyak orang kecewa gitu ya dan ini berhubungan dengan era dimana kita tinggal kita tinggal di dunia penuh dengan digital semua orang menjadi wartawan dengan menulis apa yang terjadi dan penyebaran jauh lebih cepat jadi ini bukan hal yang baru-baru saja terjadi ini sudah banyak terjadi dari banyak waktu tapi karena sekarang kita hidup di era modern banyak sekali orang bisa dengan muda menyebar informasi sehingga kita merasa kayak lo kok banyak sekali pendeta jatuh tapi pasti ada yang jatuh dari satu seribu mungkin ada seribu yang jatuh gitu tapi yang berdiri teguh masih banyak lagi gitu jadi kita harus menghargai yang bertahan untuk hidup kudus dan memberikan teladan bagi umat-umatnya mereka jadi itu apresiasi untuk yang bertahan gitu tapi yang tidak bertahan pun kita harus mendoakan biar mereka kembali bangkit dan melawan kehidupan yang salah gitu tapi terus yang kedua juga kita hidup di era cancel culture budaya dengan muda meng-cancel kalau ada orang gak suka dengan sesuatu yang kita lakukan prestasi kamu ratusan puluhan tahun pun bisa hilang cuman satu kesalahan kayak istilah kalau bahasa Indonesia kayak apa setetes milah merusak merusak susu sebelanga bahasa Indonesia bagus oh terima kasih ya kebetulan saya dapet sembilan di bahasa Indonesia saya dulu nah itu makanya tuh jadi ini budaya cancel culture ini bener-bener membuat semua orang dengan muda di-cancel oleh-oleh semua orang dia gak boleh ada platform lagi setelah kamu kehilangan satu prestasi apa sekarang satu hal yang kamu lakukan kembali kepadanya tadi yang Watu Daniel bilang bahwa ini apakah saya mendewakan seorang Raviza Karaya sampai saya terlukanya terluka banget so I check my heart aku bilang kayak apakah Raviza di tata tertinggi dalam hati aku jawabannya tidak dan terbukti kenapa karena selama proses duka yang aku rasakan kekecewaan dan duka rasa sedih yang aku rasakan terhadap suatu kegagalan hidup yang suatu keberhasilan hidup yang ditutup dengan kegagalan hidupnya penuh prestasi di akhir hidupnya terkuak bahwa dia punya kehidupan ganda yang semua akhirnya bongkar pada saat terakhir dari kehidupannya dia merusak semua yang dibangun bertahun-tahun dan aku sangat kecewa dan sedih dan marah dan frustasi dan itu menjadi sebuah luka rohani gitu kayak kok bisa ya tapi dalam proses luka rohani ini yang aku syukur dari kitab Ayub ya ada kitab Ayub di Alkitab di Indonesia di Alkitab menulis bahwa Ayub itu pernah mempertanyakan tentang Tuhan kenapa kenapa kau selahir kenapa menderita dan sebagainya setelah dia pertama kan dia kuat nih menghadapi tantangan hidupnya tapi setelah itu dia ada perasaannya kayak mending aku mati jadi kalau gitu tapi satu hal kita harus ingat bahwa selama dia frustasi dengan hidupnya dia selama dia marah mempertanyakan dan sebagainya dia gak pernah loh gak bicara sama Tuhan di proses dia mengalami luka rohani atau luka apapun dia terus ngobrol sama Tuhan dan aku belajar dari itu jadi selama awas luka rohani saya mundur dari pelayanan saya mundur dari pastoral saya mundur dari semua pelayanan dari good friend dari dari beberapa komunitas yang saya banyak banget ternyata aku bergabung saya bergabung permisi-permisi itu banyak banget saya hanya perlu waktu saya sendiri waktu saya dengan Tuhan sendiri berdua dengan Tuhan aja mengproses semua emosi yang sedang yang aku alami tapi it was extremely painful Daniel kalau boleh jujur I cried everyday pagi, siang, sore, malam jalan di pantai menangis-nangis tapi tapi dalam dalam kisah tangis dan duka itu I talk to God all the time aku bilang Tuhan I'm angry Tuhan I'm sad Tuhan I'm scared Tuhan aku ini semua emosi kembali ke Tuhan Lord please ayo give up on me God jadi kayak udah aneh deh pokoknya semua emosi I talk to God tapi satu hal yang aku syukuri adalah sekarang udah sembuh dari luka orangnya adalah pertama kita harus belajar untuk berduka saat berduka bersuka cita saat bersuka cita artinya apa I feel ya sebagai orang Kristen kita tuh sering banget disugar kotit gitu jadi kalau ke rumah duka gitu udahlah jangan terlalu sedih kan udah berdama Tuhan no kita sedih bukan karena kita gak rela dia meninggal kita sedih karena kita kehilangan dia untuk sementara waktu sampai kita berjumpa lagi dengan di keabadian tapi kita harus sedih dong makanya tuh saya gak ngerti kenapa orang Kristen harus selalu menutupi kesedihan dengan percaya pada Tuhan percaya tapi boleh loh sedih dengan rasa percaya gitu sehingga dimana memang saya lagi berduka saya lagi kecewa lagi minta Tuhan untuk menyelidiki hatiku dan segalanya tapi saya sangat gembira saya melakukan itu jadi prosesnya itu bener-bener hancur sehancur-hancurnya hanya ada Tuhan sebagai pengharapan hanya minta Tuhan untuk merestaurasi dan Tuhan did restore dan itu muncul suatu pertanyaan di kepala what happened to those women dan akhirnya setelah pas lagi itu mulai muncul pelayanan baru yang Tuhan kasih kerinduan di hati untuk melayani wanita karena di kejadian ini adalah wanitanya yang disakiti gitu dan banyak wanita lain disakiti juga so singkat cerita proses tersebut aku belajar banyak banget Daniel bahwa sebagai orang manusia setelah kita berduka berdukalah dengan benar nangis-nangislah dengan benar tapi jangan sampai duka itu bertahan terlalu lama sampai jadi depresi sampai jadi hilang harapan jadi memang duka itu adalah harusnya momentum singkat untuk meluapkan semua emosi sampai kita nangis dan kita akhirnya lega dan pelan-pelan mengalami proses kesembuhan makanya ada istilah kayak lima langkah lima stages of grief ada yang denial ada yang you know crying ada yang sampai acceptance kan sampai menerima gitu jadi itu semua kita perlu melewati proses tersebut saya pikir itu benar-benar menyehatkan karena kita gak lari dari kenyataan gak memikul saya punya temen ya ibunya meninggal di gereja sebelahnya dia persis dipikir tidur ternyata gone ibadah selesai ibunya udah gak ada udah dingin dan dia gak bisa nangis bertahun-tahun sampai denger satu lagu yang ibunya suka baru dia nangis itu kan berarti emosi yang terpendam yang belum dikeluarkan secara natural gitu delay delay grief gitu jadi i think as a Christian yang belajar dari kejadian ini adalah pertama selidiki hati bahwa siapa sih yang bertata di tempat tertinggi dalam hati saya dan i can agree for sure itu Tuhan kenapa hanya nyari dia bukan Ravi Zacharias bukan Ravi Zacharias kedua kecewa sama manusia itu mungkin boleh untuk mempelajarin diri tapi gak boleh membenci orang tersebut aku gak mengampuni dan berdoa untuk biar pengampunan Tuhan terjadi di selasalah di akhir hidupnya dia dan semoga apa yang dia lakukan Tuhan bisa pulihkan di keabadian gitu banyak sekali kebaikannya dia gitu dan itu itu haknya Tuhan lah itu bukan penghakiman atas apa yang terjadi akan hidupnya dia di masa nantinya it's not my portion but I just pray for healing untuk banyak orang juga gitu jangan sampai digunakan kisah ini untuk membawa kita membenci kekerisenan atau membenci pastor atau membenci institusi karena we are fragile gitu semua orang bisa at any time jatuh tapi ada Tuhan yang yang akan menaikkan menompang kita untuk bisa berdiri dan berjalan lagi gitu ya so my healing is is long lama prosesnya berapa jadi lu berduka kira-kira berapa lama yang tapi berduka itu extremely deep ya dari wow hampir setahun ya hampir setahun wow di Bali aja tuh di Bali bener-bener di Bali semuanya lu ngilang dari ngilang ngilang semua komunitas-komunitas dan yayasan dan akhirnya lu bener-bener berduka tapi di berduka itu ya banyak sekali you know aneh ya Daniel ya yang menghakimi banyak banget bilang kok segitu bencinya sama pendeta padahal gini banyak penghakiman banyak juga dukungan jadi gini waktu lagi mengalami duka aku menulis kayak menulis kayak cerita singkat lah di Instagram yang inbox kata-kata menyejukkan hati adalah pendeta dia bilang Trace I'm sorry what happened I'm with you I'm praying with you let me know if I can help you singkat ada orang yang stranger ngasih ayat ngasih ini marah-marah bilang gak boleh kayak gitu orang Kristen gak boleh marah-marah di Instagram dan sebagainya dan aku kayak oh my goodness orang yang mengenal saya secara pribadi malahan memberikan jawaban yang very comforting ini stranger malahan kayak mengkotbah menghakimi dan sebagainya tapi ini juga aku belajar satu hal yang penting kalau orang lagi berduka jangan kasih ayat just aduh gak ada yang kena jadi makanya ini pelajaran berharga kalau orang lagi kehilangan seseorang atau apa jangan bilang jangan nyebutin kayak oh Tuhan ini kenak Tuhan karena Tuhan lebih sayang dia daripada dia di dunia don't say anything just pegang tangan mereka peluk mereka atau just I'm here for you temenin mereka makan okay just be there presently physically be there karena percuma gitu kalau orang lagi berduka gak bisa denger makanya terlalu dalam dunia kesedihan yang terlalu ini gitu kekelaman jadi tadi pertama selidiki hati lo apakah Tuhan yang masih memegang tahta di hati lo atau malah orang tersebut gitu ya yang kedua give time untuk berduka iya iya kan bener ya betul iya give time untuk berduka yang ketiga aku belum ngomong lah iya itu dia tuh give time untuk berduka dan kayak tadi kalau misalnya Tracy sendiri itu satu tahun gitu dan ketika berduka tersebut gak usah lah so-so kayak lagi berduka kayaknya oh kita sebagai seorang pengikut Tuhan katanya disayang Tuhan kita harus memperlihatkan suka cita gitu no 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 just berduka you know like berduka aja you know jujur jujur dengan rasa duka itu betul jujur dengan rasa duka tersebut tapi berbicara kepada Tuhan yang bisa menyembuhkan duka itu dan luka itu dan mungkin lu bisa ngeliat five stages of grief itu lima stage itu apa aja sampai akhirnya mendapatkan yang namanya acceptance atau penerimaan dari duka tersebut yang ketiga apa yang ketiga akhirnya jangan berlama-lama dalam dalam penyesalan ataupun ruang duka oke life goes on dan itu yang aku dapati lagi jalan di pantai tiba-tiba aku mikir Tuhan itu gimana ya perempuan-perempuan yang disakiti oleh Ravi maka ada yang nemenin mereka gak ya ada yang doain mereka gak ya ada yang dengerin mereka cerita ada yang megang tangan mereka sampai lagi terluka dan sebagainya tiba-tiba aku merasa tuh kayak ada kayak suatu panggilan tuh kayak kenapa gak aku aja bekerja untuk memelayani wanita-wanita yang terluka agar mereka bisa dibangkitkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan dan hidupnya tidak dengan penyesalan tidak dengan amarah tapi dengan hidup yang yang murni gitu dalam Tuhan jadi ini gue ngerti banget sih kenapa orang yang mungkin dulunya pernah kena cancer akhirnya jadi cancer survivor dan sekarang jadi warrior dan malah bikin yayasan untuk cancer dan lain-lain karena ketika dia berduka tersebut dukanya tersebut dirubah untuk menjadi sebuah purpose baru betul ya kan sama kayak lu sendiri gitu dan mungkin purpose itulah yang membuat lu untuk bisa terus hidup gue gak tau nih yang lagi nonton sendiri lu pernah gak mengalami duka yang begitu dalamnya dan ketika lu bisa menerima hal tersebut lu mulai menjadikan itu sebagai sebuah purpose jangan sampai orang-orang yang lu kenal itu mengalami duka tersebut juga gitu kan sama kayak lu gitu ketika lu mendapatkan si luka spiritual tersebut gitu iya itu istilah yang terkenakan kayak your test become your testimony gitu kan tapi bener sih maksudnya kayak dengan proses yang aku alami akhirnya bisa melihat bahwa banyak sekali orang terluka di luar sana dan orang terluka banyak sekali yang gak mau disembuhkan lukanya jadi tetap mungkin dari luarnya sembuh tapi di dalamnya masih ruka di dorong dikit langsung berdarah lagi jadi jangan sampai luka itu gini luka itu harus sembuh dari dalam jadi bener-bener luka sembuh dari dalam luarnya udah hilang udah kering mungkin ada bekasnya tapi udah gak bisa menyakit kita lagi jadi jangan sampai luka yang tidak beres tidak dibersihkan dengan benar pas proses pembersihkan luka itu sakit banget perih kita pakai obat yang tepat alkohol obat yang tepat itu sakitnya minta ampun tapi menyembuhkan kalau kita biarin mungkin cepat kering di luarnya tapi dalamnya akan rusak jadi dalam rohani juga menurut aku adalah membersihkannya adalah dengan minta pengampunan dari Tuhan kalau ada salah-salah saya ataupun kenapa saya marah kepada orang tersebut saya minta maaf minta ampun kepada Tuhan terus yang kedua adalah harus jangan terlalu lama gitu untuk untuk dwell in the anger in the sadness dan harus belajar bahwa manusia pasti bisa mengecewakan kita kenal gak kenal pun juga bisa mengecewakan kita tapi harus belajar membedakan yang mana ini memang manusia itu sengaja atau gak sengaja karena dosa atau karena mungkin keputusan yang salah keselip lah ada banyak reason kan kenapa orang melakukan hal yang salah tapi at the same time emang kita ini juga refleksi pribadi bahwa jangan sampai kita menunjuk satu tangan ke orang lain dua tangan lah dua jempol dua jari kita gak lupa nih ada tiga jari kalau kita makanya itu dari itu saya banyak-banyak dari Ravi bahwa jangan sampai punya hidup ganda karena yang kecewa bukan cuman proses yang prestasi kita hancur gara-gara orang menemukan kita yang ini orang-orang di sekitar kita pun juga akan mengalami luka gitu karena mereka sedih kok bisa sih menyerah gitu saja dengan kehidupan yang dan apa yang dikatakan sama apa yang diperbuat berbeda gitu jadi saya pikir it's just sebuah proses yang yang kita pasti akan alami dalam hidup ini tapi jangan menjauh dari gereja ataupun menjauh dari Tuhan karena gereja adalah tempat dimana orang-orang seperti kita semua yang berdosa yang bermasalah yang mengalami semua perguruan hidup dengan orang-orang yang telah yang telah diubahkan hidupnya bertemu jadi jadi interaksi ini adalah ini adalah rumah dimana Tuhan tempatkan kita berada tapi at the same time bener juga bahwa kalau memang gereja dimana kita bertumbuh tidak lagi membawa pertumbuhan yang sehat kita boleh loh pindah itu di posisi dimana jangan mendewakan gereja atau mendewakan pendeta kita harus Tuhan lah Tuhan atas segalanya jadi penyembah Tuhan bukan penyembah gereja atau penyembah pasturnya gitu betul jadi memang kalau memang pertumbuhan kita gak sehat lagi disitu ya kita harus punya kita bertanggung jawab untuk kehidupan rohani kita dengan mencari tempat dimana kita bisa disegarkan dan bisa bertumbuh lebih-lebih lagi jadi kalau kita kecewa dengan kakak rohani atau dengan gereja kalaupun gereja tersebut tidak lagi membawa suka cita pindah aja jangan jauh dari Tuhan bukan Tuhan yang salah loh gitu tapi pindahlah ke gereja yang lebih sehat cobalah cari komunitas yang lebih baik lagi gitu jadi don't give up on God but you can move to different places dan untuk tidak menghakimi pemuka agama yang mungkin salah gitu ya bukan mungkin udah jelas salah gitu kan itu sulit banget sih kita sebagai orang yang mungkin tumbuh di dalam gereja gue ketika gue ada mulai gue jujur ya ketika ada satu pastor ketika dia kotbah itu bener-bener bisa bikin gue nangis bikin viola nangis kita menjadi berubah hatinya kita apa ya jadi lebih baik sama orang kita keliatan lah transformasi di hidup kita gara-gara kotbahnya si pastor tersebut ketika dia kena kontroversial gitu dan akhirnya dia cabut dari gereja tersebut dan lain-lain gue jujur juga lumayan bingung gitu apa yang harus gue merasa tapi emang ini pasturnya bukan di gereja gue ya ini pastor nunjauh disana lah ya di Amerika situ nah lalu ketika itu terjadi gue yang kayak man apa yang terjadi selama ini ternyata dia ngomong itu berhasil ngerubah hati gue tapi ternyata dia sendiri masih struggling sama dosanya gitu misalnya dan lain-lain viola ngomong sesuatu yang menurut gue mind-blowing banget well viola bilang kita ini kan sekarang ini lagi perang perang secara spiritual gitu melawan iblis kerajaannya iblis gitu kerajaan gelap gitu ya nah ketika ada jenderal kita ketembak ya kok yang kita lakuin nih sebagai prajurit-prajurit lainnya kita malah ngebodohin si jenderal tersebut gitu goblok lo ya makanya lo lupa sih isi almunisi lo lo malah lo jitak gitu kan padahal orangnya udah ketembak mati gitu kan ah bego sih lo lo malah bodoh-bodohin coba kalau misalnya gue jadikan lo gue gak akan kayak gitu makanya harusnya gue yang jadi jenderal bukan lo and everything you know like kita ngehakimin si jenderal tersebut sebegitunya padahal jelas-jelas ketika jenderal itu kena men kita harusnya sedih kita kehilangan seorang seseorang yang cukup besar gitu pengaruhnya gitu iya dan bahkan mungkin timnya dia ya tim jenderal ini itu mungkin langsung langsung bubar kayak kabur padahal ini tim yang udah dibangun secara bertahun-tahun gitu secara solid dan lain-lain dan udah membunuh banyak lah anggota-anggota atau you know serdadu-serdadu dari si musuh gitu ya tapi akhirnya mereka jadi jadi disperse but i don't know ini kan gue belum gak kayak lu gitu dimana lu yang bener-bener sampe 8 tahun gitu 8 tahun dan kenal dari 2004 ya udah lama banget jadi kayak bapak rohani aku lah gitu tapi yang pastinya ketika ketika gue denger itu dari Viola gue gak bisa ngehakimin tapi yang bisa gue lakuin adalah gue doain iya iya dan itu yang penting banget menurut gue itu ilustrasi yang cukup bagus ya Daniel ya gue sangat menghargai itu gitu dan juga kadang-kadang orang lupa ya kayak jenderal atau kayak pemuka agama itu seringkali mereka dunia mereka sangat sepi loh karena banyak orang menghormati mereka banyak orang perlu mereka tapi saat mereka mau cerita masalah hidup mereka atau mereka mau mengatau orang bahwa mereka punya sedikit godaan dan seksualitas atau segedaan keuangan atau segedaan apa gak ada ruang untuk mereka bercerita gitu maka itu seringkali kejatuhan seseorang itu karena gak ada akuntabilitas jadi mereka gak punya teman yang tepat untuk mereka bisa cari cerita kalau lagi tergoda lagi apa jadi makanya banyak orang bilang on the top when you on the top it's very lonely up there memang bener di CEO atau bos-bos atau jenderal atau pemuka agama itu seringkali orang terlalu hormat sama mereka makanya itu gak punya ruang curhat gak punya ruang berteman yang saling membangun dan saling mengingatkan gitu makanya itu mungkin ini peringatan juga untuk kita semua bahwa setinggi apapun posisi kita di masyarakat kita masih perlu seseorang yang kita bisa percayai yang tahu kelemahan kita yang bisa saling menjaga yang bisa menguatkan kita dan kalau kita lagi tergoda kita bisa telfon dan mereka akan mendoakan dan kita bisa menjaga hidup kita gitu jadi saya pikir itu sangat penting terus yang kedua saya pikir benar juga sih kalau orang lagi dalam jatuh di gereja itu lucu banget ya kan ada tiga hal yang buat orang bisa mundur dari pelayanan kalau ini ya kesalahan kesalahan pendeta yang pertama kesalahan secara teologi jadi kalau dia punya udah ngajarin udah salah-salah nih dokternya udah salah dia dikeluarin dari gereja yang kedua adalah salah penggunaan keuangan korupsi yang ketiga adalah seksualitas nah dari keuangan sama doktrin itu mereka masih bisa gereja di tempat lain bisa ganti organisasi atau ganti denominasi tapi kalau seksualitas itu langsung di ban dimana-mana gitu padahal saya pikir dosa dosa ya tapi banyak of course Tuhan Cis bilang dosa seksualitas dosa dalam tubuh dan itu orang tuh gak ada kan berdosa dalam tubuh kalau gak direncanakan gak bisa tiba-tiba kamu kayak you're naked gitu gak bisa ada suatu proses gitu jadi maka itu saat lagi mengalami proses godaan dan sebagainya kita harus belajar untuk mempercayakan seseorang pasangan hidup kita atau seseorang kita bisa percaya leaders atau orang yang kita tuakan yang kita hormati untuk kontabilitas gitu karena iblis tuh jago banget dia udah ribuan tahun melayani kerajaannya untuk menggoda manusia jadi kita tuh gak akan jago kalau gak deket sama Tuhan gak takut sama Tuhan dan gak punya komunitas yang tepat dan gak punya kontabilitas ya kita pasti akan tergelincir gitu jadi jangan pernah walaupun merasa sendiri kita tuh gak sendiri ada komunitas orang percaya kayak tadi prajurit-prajurit semua serdadu semua akan membantu untuk mendoakan maka dari itu kita semua jangan hanya melihat kesalahan gereja atau pendeta saat ini kita harus mendoakan semua pendeta yang tetap teguh yang tetap kuat yang bertahan yang kita harus membangkitkan satu komunitas yang saling mendoakan saling mendukung dan saling menguatkan dan tidak menghakimi jadi saya pikir kita harus mulai gitu terus-menerus mendoakan jadi kalau kita punya gembala di gereja atau siapapun pemimpin-pemimpin yang Tuhan tepatkan dalam hidupan kita kita harus berdoa karena mereka akan terus-menerus lagi dihantam oleh amunisi dari musuh dalam segala faktor ya kita harus saling menjaga dan mendoakan kita harus punya dome yang kayak di negara lain itu untuk biar mental semuanya domenya doa wow beautiful oke akhirnya lu terpanggil untuk melayani wanita-wanita di Indonesia ya you're right what does that even mean aduh Daniel ini this is really amazing calling ya jadi dari pantai aku ingat banget itu bulan Mei akhir Mei aku nangis-nangis mikir ini perempuan-perempuan yang disakiti oleh banyak-banyak hal dalam kehidupan terus aku pikir bahwa perempuannya itu kalau disakiti kemana ya gitu terus aku lagi mikir bahwa kalau disakiti oleh gerejanya dia kemana gitu terus tiba-tiba kepikiran untuk punya suatu tempat kayak kayak komunitas hanya untuk wanita namanya apa? namanya Ladies Discipleship Ministry Ladies Discipleship Ministry LDM Ladimi oh ya Ladimi aku nah Ladimi ini namanya aku udah punya 10 tahun sebenernya aku did it 10 tahun dengan 3 perempuan dan abis itu berhenti karena agak distracted tiba-tiba lagi mau nyari nama buat yayasan buat organisasi perempuan ini buat movement perempuan ini my friend ingetin eh kan kita dulu pernah punya itu namanya Ladimi wah Ladimi aja namanya gitu 10 tahun lalu dreams jadi aku menyelesaikan tahun ini gitu 10 tahun lalu akhirnya Lord I'm sorry gitu dan ini oke wait instagramnya ada tapi udah ada dong Ladies Discipleship Ministry oh bukan Ladimi bukan add Ladimi bukan ya jadi add Ladies Discipleship Ladimi udah diambil orang soalnya jadi kita pake nama panjang aja biar orang gak usah nanya Ladimi singkatan dari apa ya jadi baca nih panjang banget nih namanya add Ladies Discipleship Ministry jadi motto nya adalah empowering women in God's truth ya dan ini aku pengen banget membuat wanita-wanita ini adalah membantu gereja untuk memperlengkapi wanita-wanita untuk bisa punya pengetahuan akan akitab dan untuk gaya hidup untuk self-esteem untuk semua aspek yang wanita perlukan jadi nanti ini pelan-pelan akan berkembang jauh lebih besar lagi dan aku pengen banget menjangkau perempuan-perempuan yang mungkin mungkin di gerejanya udah ada tapi ini untuk menambahkan aja untuk memperlengkapi lebih-lebih lagi gitu jadi fokusnya adalah mempelajari kitab discipleship menjadi disciple wanita dan ini benar banyak orang gak tau kalau Tuhan Yesus punya murid-murid wanita banyak sekali gitu jadi dan banyak wanita mengikuti Tuhan Yesus selama dia pergi kemana-mana jadi kita dan Tuhan Yesus tuh mengubah paradigma di abad pertama bahwa wanita tidak berharga dua Tuhan Yesus bilang no 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 siapapun yang ikut Tuhan Yesus ikut bapak di surga dia adalah ibuku dan saudara perempuanku gitu jadi aku pikir kita harus mengembangkan itu bahwa wanita tuh sangat berharga dan wanita itu adalah berada di tengah-tengah keluarga dimana dia akan mengajar anak-anaknya menginfluensi keluarganya mendengarkan suaminya banyak sekali mereka pusat dari keluarga seringkali gitu jadi lengkapi mereka dan restorasi apa yang kerusakan dari mereka sehingga mereka bisa menjadi wanita yang cemerlang yang berkarya dan confident in Christ pede percaya dia gitu oh pede ya percaya dia percaya dia ya jadi aku sangat berharga aku bisa melakukan ini dalam hal yang panjang ini baru aja mulai launching akhir bulan lalu di Maret tanggal 30 Maret dan kita akan menggunakan learning management system artinya orang bisa nonton video-video nantinya akan semakin banyak ya sehingga mereka bisa nonton di waktunya mereka karena ibu-ibu kan semua jalan-jalan berbeda-beda ada yang sibuk pagi ada sibuk malam dan sebagainya jadi mereka bisa belajar di waktunya mereka tapi kita punya komunitas zoom untuk pertemuan kita untuk online nanti kita akan bertemu di keseharian kita nanti kita akan menggunakan kota berbeda dan punya komunitas sendiri-sendiri jadi akan banyak leader-leader di kota masing-masing jadi ini hopefully bisa berkembang sampai ke banyak tempat gitu wow jadi 30 Maret kemarin udah launching bagaimana itu? itu sangat luar biasa karena kita pikir awal aja waktu pas pagi coba-coba tahun lalu pikir cuma 30 orang tapi yang daftar 650 orang apa? yang saya kayak apa? ini kayak minta minta cuman 2 digit kasih 3 digit maaf Tuhan gitu ya tapi iya itu sangat luar biasa kaget banget dan gitu yang kemarin juga banyak banget yang daftar hampir 800 orang wow jadi itu sangat luar biasa berarti banyak orang lapar rohani di luar sana wanita banyak perlu komunitas yang tepat untuk mereka bisa bertumbuh dan bisa hidupnya berbuah gitu jadi hopefully ini bisa menjadi tempat nah ada 3 hal yang aku pengen banget wanita alami sorry bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? 2 bahasa oh ini the first Indonesian bilingual ministry jadi Inggris dan Indonesia? betul oh oke oke jadi bisa akomodit orang yang gak bisa bahasa Indonesia bisa akomodit orang yang gak bisa bahasa Inggris oke so 3 3 tadi apa? 3 hal yang aku pengen orang alami wanita yang alami adalah pertama mereka punya identitas yang sehat dalam Tuhan jadi di restore identitasnya aku kan ngalamin merasa gak percaya diri unwanted unloved and not smart gitu dan aku mengalami kelegahan saat menerima Tuhan sebagai juru selamat dan akhirnya aku percaya aku benar dan aku gak begitu gila sama dan aku hidupnya berharga gitu ya iya jadi identitasnya aku ingin orang memiliki identitas yang baik jadi kalau kita punya identitas yang baik yang benar yang sehat kita tuh gak akan nyari aneh-aneh gak akan lakukan aneh-aneh ini gue akan stop dulu disini gue pengen ngomong dulu sama semua wanita-wanita yang sekarang lagi nonton yang mungkin lu ngerasa no pasti nih lagi ada yang lagi mikir nih kayak ya ini mah mungkin ministrinya cuman untuk orang-orang kayak Tracy kali ya yang cantik-cantik gitu ah gue nih siapa gue gue hanya lepehan apa oh my god jadi ya kan gue mah gak mungkin gitu segala yo kalau misalnya lu lagi nonton ini dan lu ngerasa kayak yes this is for me atau lu mungkin lagi ngerasa gue emang unwanted gue emang unlove emang dari dulu kayak gitu and nothing will change that you know what ini buat lu yo langsung ke at ladies discipleship ministry ya betul panjang banget sih instagram lu oh my goodness cari aku punya aja Tracy Trinita and you will see and click di my caption ada disitu oke so ya itu dia tadi satu adalah meluruskan identitas wanita di mata Tuhan betul meresaurasi apa yang sebenernya itu identitas sejati yang kita miliki harusnya yang kedua adalah untuk mempelajari lebih dalam lagi sehingga dengan pengetahuan yang benar kita bisa tahu apa yang benar apa yang salah di luar sana di luar sana tuh banyak pilihan apalagi sekarang di social media betul jadi when you when you solid with your teaching jadi ini learningnya disini diajarkan biblical teaching yang mengubah hidup gitu yang terakhir adalah berani mengabarkan kebenaran tersebut di tempat dimana diperlukan dengan cara yang benar jadi yang pertama identity yang kedua learning yang ketiga adalah evangelism sharing ini apa sih kayak arisan gitu maksudnya sistemnya itu kayak gimana sistemnya very simple adalah bukan sekolah kan kayak misalnya 3 tahun lu lulus gitu bukan kan what is this jadi oke programnya adalah ada berapa minggu ngomongnya akitab aja jadi kayak minggu ini contohnya berapa minggu lalu bulan April sampai bulan Mei kita akan mempelajari akitab jadi apa itu akitab nanti mulai nerot dan perjanjian lama tuh isinya apa aja perjanjian baru tuh isinya apa aja terus kitab per kitab siapa nulisnya apa alasan dibalik pemulisannya dan sebagainya semakin mendalam mendalam sampai kita selesai satu paket berikutnya adalah tentang buah-buah roh ada 9 buah-buah roh kita jabarin satu persatu kemarin gue baru tau ada 20 ternyata di akitab di 99 bukan maksudnya ternyata di berbagai versus kita ada 2 ditambah-tambahnya jadi 20 betul-betul amazing ya tapi kita fokus kepada yang 9 tertulis itu 20 aja sebenarnya susah banget bikin ini apalagi 20 nanti kalau udah upgrade dari 9 udah jago baru ambil yang ke 20 nya ini paket pertama dulu jadi basically ada paket-paket seperti itu betul nanti dapat sertifikat dan sebagainya tapi abis itu belajarnya adalah simple selama satu minggu setelah tayang hari Sabtu sampai Sabtu berikutnya you can study at any time dalam waktu seminggu tapi setelah itu nanti diantaranya kita ada diskusi untuk bisa mendengarkan opini setiap orang bahwa kita bisa mengutarkan pendapat opini dan sebagainya kalau orang pengen curhat misalnya contoh nih ya yang lagi nonton nih kayak dia lagi sakit banget dia bener-bener kayak ya mungkin pernah ngalamin yang namanya luka spiritual atau mungkin dia pernah ada seseorang yang menghancurkan identitas dia sehingga dia sendiri juga ngerasa rendah diri dan lain-lain tapi dia ngerasa pengen nih ke lu gitu tapi kalau masih pengen ke lu dia curhatnya gila-gilaan gitu misalnya atau at least have someone to listen itu penting banget ada juga gak disitu kita mau bikin namanya ruang teduh oke namanya tapi belum karena kita masih perlu banyak orang untuk membantu infrastrukturnya oke jadi kita pengen banget ada tempat kita pengen ladimi ini jadi tempat dimana wanita bisa belajar banyak sehingga mereka bisa diperlengkapi untuk memperlengkapi di luar sana gue gak bisa ngebayangin ya seberapa hebatnya negara kita ini ketika wanita-wanitanya itu bisa mempunyai identitas yang tepat dan diperlengkapi pengetahuan yang benar pengetahuan yang benar the truth gitu ya dan dan berani membawa perubahan dan berani membawa perubahan imagine that ya Indonesia ini karena gini gue selalu percaya wanita itu mempunyai peran yang sangat penting banget untuk generasi kita berikutnya betul iya kan anak-anak kita dengerinnya siapa nyokap ya bukan guru pertama guru pertama di rumah adalah wanita wanita walaupun emang bokap juga mempunyai peran penting juga tapi wanita pun juga sebenarnya yang akan naruh values yang bakal lebih sering sama mereka di rumah jadi maksud gue yang kamu lakukan itu yang luar biasa untuk negara ini semoga ya Daniel ya aku berdoa biar banyak wanita bangkit untuk saling membantu wanita dan this is the thing ya kita tuh gak boleh dalam kompetisi dengan wanita kita harusnya sister helping sister kita tuh harusnya saling bangkit bersama gitu kalau salah seorang Perdana Menteri Malaysia pernah bilang bahwa bangsa kita bangsa Melayu gitu ya istilahnya itu tuh seperti kayak kepiting gitu katanya kita tuh kepiting kan kalau ditaruh dia pernah satu hari lagi jalan di pantai katanya ada batu bata lagi ditumpukin di belakangnya kepiting sama air tiba-tiba orangnya nanya loh kenapa batu batanya cuma di depan aja kenapa gak di samping biar gak keluar dia gak akan keluar dia tau airnya dari mana dia mau keluar mau ke air kan dia akan coba untuk naik tapi udah mulai tinggi nih udah mau menjelang udah ke atas di bawah kan tarik ke bawah kepiting yang lainnya kepiting yang lainnya jadi mereka tuh bang kepiting itu adalah bangsa yang gak pernah mau orang kepiting lain sukses akan dijatuhkan jatuhkan jatuhkan jadi gak akan pernah lewat dan dia gak perlu khawatir dia gak akan cabut pokoknya udah mulai tinggi nih di bawah kan tarik ke bawah jatuh lagi jatuh lagi dan aku belajar itu beberapa tahun lalu ya aku pengen banget jangan sampai kita sebagai wanita kayak gitu ada wanita yang sukses kita harus belajar untuk merayakan kesuksesan wanita kita harus merayakan kehidupan wanita jadi jangan sampai kita iri atau kayak julid istilah apa julid ya all this word jangan sampai let's woman helping woman kita bangkit bersama bersinar bersama saling merayakan saling mendukung dan saling mendoakan and I think we have to have that karena capek loh kalau denger permusuhan antara cewek ini dengan cewek itu karena iri karena salah kata salah ini dan sebagainya and I hope dari Ladimi kita bisa membangkitkan wanita-wanita yang maaf yang mengampuni yang rajin yang baik yang merayakan yang hidupnya pulih kalau kita pulih ya itu kita lebih gampang menghargai hidup ini loh dalam segala aspek tapi kalau kita punya banyak luka ya kita akan terus terluka oleh hal-hal yang gak penting sekalipun perkataan pun bisa melukai kita ada suatu orang pernah marah dengan teman saya gara-gara dibilang kurusan ya kan seneng ya orang dibilang kurusan ya akhirnya dia marah karena dia merasa bahwa kayak kamu bilang saya miskin wow aneh ya kurus dibilang miskin gitu tapi by the way sometimes we have to joke ya kalau kita gak suka dengan suatu kata kita jangan ambil perasaan contohnya Daniel ya I gain 25 kilo dari kurus banget tiba-tiba dari 25 kilo itu berasa kayak pinjem badannya orang pinjem badannya orang pinjem badannya orang rasanya karena kayak dari size small ke XL itu tuh aneh banget rasanya tapi ada saat yang aku mulai minder nih tiba-tiba identitas kembali lagi Grace kamu tuh bukan fisik kamu who you are tuh harusnya lebih dalam daripada cuma secara fisik gitu akhirnya lurus lagi nih hidupnya pas orang yang gini Grace gemukan ya you know what I said iya nih semoga kamu juga ya dan itu obat yang ampu jadi kalau teman-teman yang gemuk di luar sana perlu obat yang ampu untuk biar orang berhenti bilang kamu gemuk adalah gemukan ya iya nih semoga kamu juga ya itu gak ada lagi Neil gak ada orang pernah bilang aku gemukan lagi they stop in that line jadi basically makanya kalau udah gak terluka bisa ketawa over over any any comment iya iya jadi kayak gini Trace kok kamu masih single iya dong kamu kan harusnya cariin gitu jadi udah suruh aja mereka yang ngerjain gitu jadi i think i think i think karena udah dipulihkan udah gak sakit lagi gitu iya iya that's so funny anyway Trace you know karena minggu ini minggunya Kartini juga gitu ya jadi gue berharap banget apa yang lu lakuin juga bisa sesukses Kartini dalam berubah bangsa kita ini juga gitu ya semoga walaupun bagian kecil ya tapi semoga riaknya sampai ke pinggiran iya iya do not despise the small beginning iya oke dan Trace thank you so much really i really appreciate waktu lu juga untuk bisa dateng ke sini ini jauh-jauh dari Bali loh by the way iya kangen Jakarta kangen macetnya kangen polusinya yes wuhuu tapi yang paling penting kangen temen-temennya sih nah itu dia sama makanannya mungkin makanannya iya but anyway Trace thank you so much for your time i really appreciate it dan ini adalah souvenir dari kita ya jadi oh terima kasih ini penghargaan aku untuk dateng ke sini iya i'm winning this basically isinya sih ini nih isinya kayak kayak clay house house made out of clay gitu ya wow bisa bisa iya bisa wow wow dan ya di dalamnya juga ada lilin jadi filosofinya adalah well udah ada terang di dalam rumah lu dan mudah-mudahan terang lu ini bisa menyinari tetangga-tetangga lu juga sekitar lu keren banget tetangga saling menyangga bukan menyanggah betul sekali so there you go itu tagline kita udah dibacanya sama Tracy i'll see you guys again next week guys alright bye bye selamat menikmati